Benar, itu adalah si cantik yang. Pada saat ini, si cantik yang sedang berdiri di depan gerbang dunia surgawi, berdiri di tengah pandangan semua orang. Aura dingin ini membuat orang menggigil tak terkendali. Bahkan guru surgawi tingkat 9 merasa sedikit menusuk tulang. Rasa dingin yang menusuk tulang ini memaksa semua ahli tingkat 9 untuk mundur, dan guru surgawi tingkat 8 telah mundur satu demi satu. Namun meski begitu, tidak ada seorang pun yang merasa jijik dengan keindahan mutlak yang ada di hati mereka. Sebaliknya, semua orang tercengang. Mereka bahkan mengira akhirnya telah melihat keindahan yang dimiliki gletser, dan keindahan mutlak yang tersembunyi di balik gletser. Alam dan aura niat kecantikan yang tidak jauh lebih lemah dari Yao. Dia, yang baru saja menerobos, tidak mampu menahan auranya. Kemurnian auranya bahkan membuat Luan menghela nafas kagum. Alam niat Luan berbeda dari orang lain. Matanya yang gelap bisa melihat niat orang lain lebih jelas dari siapapun, apalagi istrinya. Dia menatap kosong pada kecantikan Yang. Saat dia berdiri di sana seperti orang bodoh, si cantik yang telah tiba di depan Luan. Keindahan dalam pelukannya seindah lukisan surgawi. Adegan ini membuat semua orang yang hadir, terlepas dari apakah mereka pria atau wanita, tercengang dan iri. Sangat cantik. Tentu saja, semua keindahan terkonsentrasi pada kecantikan Yang. Namun, Luan, yang berada dalam pelukannya, berdiri di sana. Meski tidak menonjol, namun tidak membuat siapapun merasa tidak cocok. Alam niat Luan seperti jurang yang berisi segalanya, sepenuhnya berisi aura gletser yang tak ada habisnya. Dia tidak takut dengan dinginnya aura kecantikan Yang, dan dengan hangat memeluknya. Namun, si cantik yang tidak terlalu lama berada dalam pelukan Luan. Kepribadiannya seperti itu. Di hadapan orang luar, dia akan selalu menjadi wanita yang tinggi dan perkasa yang tidak bisa dicemarkan. Tidak, itu seharusnya bukan seorang wanita, tapi seorang ratu. Dibandingkan dengan alam niat gunung es kecantikan yang ketika dia menjadi guru surgawi tingkat delapan, bahkan tanpa kemampuan persepsi Luan, semua orang yang hadir yang pernah melihat kecantikan yang sebelumnya dapat dengan jelas merasakan perubahan intens dalam sifatnya. Ini adalah dua perasaan yang sangat berbeda. Awalnya, dia adalah keindahan gunung es, tapi sekarang, dia adalah ratu gletser. Selain itu, sosok kecantikan yang tinggi, dan kecantikannya dingin. Menggunakan kata, ratu, untuk menggambarkan dirinya adalah yang paling tepat. Kamu berhasil menerobos. Saat ini, Luan akhirnya sadar. Dia lebih gelisah dari siapapun. Dia memegang ratangan istrinya dan berkata, apa yang terjadi? Di sampingnya, Yao tersenyum lembut dan berkata dengan lembut, Tepat setelah kamu pergi, kakak perempuan yang dikirim oleh Pangeran Ki, jadi aku segera membawa kakak perempuan kemari. Rahang Luan terjatuh. Dia tidak menyangka akan pergi pada saat yang buruk. Dia segera melihat Yang Meiren. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Yang Meiren berbicara lebih dulu. Suami, si cantik yang mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Luan dan berkata dengan lembut. Dia hanya mengucapkan dua kata ini dan berhenti. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Begitu dia mengatakan itu, semua orang di area pertemuan tercengang. Mereka tidak tahu mengapa beauty yang tidak melanjutkan. Bahkan para ahli tingkat sembilan pun tercengang. Hanya sedikit orang, terutama para wanita, yang mengerti mengapa kecantikan yang tidak melanjutkan. Ini karena dendam antara si cantik yang dan sekte Guangyu adalah karena mantan suaminya. Meskipun semua orang tahu bahwa Luan dan sekte Guangyu adalah musuh karena masalah ini, jika dia mengajukan permintaan di depan begitu banyak orang dan Luan menyetujuinya, hal itu akan membuat orang merasa bahwa dia adalah alat. Namun, kata-kata si cantik yang adalah cerita yang sangat berbeda. Luan menatap mata kecantikan Yang yang dingin dan jernih. Dia tidak bisa melihat keengganan apapun di mata si cantik Yang. Sebaliknya, dia benar-benar melepaskan dan meninggalkan masa lalunya. Seolah-olah karena terobosan tersebut, simpul di hati si cantik yang telah hilang sepenuhnya. Itu sebabnya matanya sangat cerah. Di matanya, hanya ada dia. Faktanya, ketika si cantik yang mengucapkan kata, suami, sepertinya dia tidak ingin Luan pergi. Tentu saja, baginya tetap sama apakah dia pergi atau tidak. Tidak masalah jika dia pergi. Dengan ratusan orang berkumpul di sini, tidak ada jalan untuk kembali. Terlebih lagi, meskipun si cantik yang bersedia melepaskan Sekte Guangyu, Sekte Guangyu tidak akan melepaskan persatuan APS. Ayo pergi bersama. Luan memegang tangan si cantik Yang dan berkata, Kecantikan yang tidak mengungkapkan senyuman. Seolah-olah dia tidak lagi mempedulikan masalah ini. Memang itulah yang terjadi. Setelah terobosan, bahkan jika dia tidak membalas dendam, dia tidak akan memiliki simpul apapun di hatinya. Namun, dia memegang tangan Luan lebih erat lagi. Itu karena dia tahu betapa suaminya sangat menyayanginya. Saat ini, hanya ini yang dia pedulikan. Aku akan kembali dulu. Yao Yao memandang mereka berdua dengan lembut dan berkata sambil tersenyum tipis, Aku akan menunggu kalian berdua kembali. Luan mengangguk ringan dan memperhatikan saat Yao Yao pergi. Dia tahu bahwa waktu adalah hal yang sangat penting dan harus segera bertindak. Dia berbalik dan berkata kepada semua ahli peringkat sembilan, Ayo bergerak. Semua pakar peringkat sembilan tertegun sejenak sebelum mereka sadar kembali. Mereka semua menarik napas dalam-dalam dan memaksakan diri untuk fokus kembali. Operasi malam ini sungguh tidak main-main. Mereka segera pindah dan memasuki susunan teleportasi. Ayo masuk juga. Luan memandang si cantik yang dan berkata. Si cantik yang mengangguk ringan dan terbang ke susunan teleportasi dengan Luan memegang tangannya, meninggalkan tatapan iri dari semua guru surgawi peringkat delapan. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Ibu kota kerajaan air liar, 25 ribu kaki di bawah tanah. Markas besar Sekte Guangyu. Alasan mengapa Sekte Guangyu memilih tempat ini sebagian sama dengan Sekte Apikarma. Ini sudah menjadi kota hancur yang telah dirusak oleh binatang mistik. Ditambah dengan fakta bahwa tidak ada sumber daya berharga di sini, para monster mistik tidak akan peduli dengan tempat ini. Bersembunyi di bawah tanah sangat aman. Lebih penting lagi, kerajaan air liar ini adalah tempat Su Kuming bercocok tanam ketika ia masih muda. Karena itu, dia lebih mengenal medan di sini. Saat ini, Su Kuming dan Song He sedang mendiskusikan berbagai hal di pavilion. Topiknya adalah bagaimana mereka dapat mengubah situasi Sekte Guangyu saat ini. Situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi Sekte Guangyu. Jika Sekte tersebut bertemu dengan mereka, mereka akan membunuh mereka. Jika binatang mistik bertemu dengan mereka, mereka akan tetap membunuh mereka. Dengan kata lain, jika ditemukan oleh ahli yang kuat, mereka akan berada dalam bahaya. Tanpa adanya sekutu, mereka akan bertarung sendirian tanpa bantuan apapun. Sekte Api Karma Mereka pernah menjadi musuh Bebu Yutan. Akan lebih baik jika mereka tidak menusuk mereka dari belakang. Mengapa mereka mengharapkan bantuan mereka? Sekte Master, Song He merenung dengan serius dan berkata, mengapa kita tidak menjual Sekte Api Karma? Bagaimana? Alis Su Kuming berkerut tapi dia tidak terkejut. Padahal, keduanya sudah berkali-kali membicarakan hal tersebut. Sekarang Sekte Api Karma lemah, hanya ada satu Sekte yang tersisa. Jika mereka dapat menawarkan Sekte Api Karma kepada Sekte tersebut untuk berdamai dengan persatuan Api Es, itu mungkin efektif. Namun, ada dua masalah dalam hal ini. Pertama, mereka tidak mengetahui lokasi Sekte Api Karma. Para tetua inti dari Sekte Api Karma adalah orang-orang dengan keyakinan besar. Bahkan ilusi tidak dapat memaksa mereka untuk berbicara, jadi tidak ada cara untuk memaksa mereka berbicara. Masalah lainnya adalah apakah mereka dapat kembali ke Sekte atau tidak bergantung pada Ice Fire Union. Su Kuming sangat jelas tentang status persatuan Api Es dalam aliansi Sekte. Dengan persatuan manusia surga, aliansi Sekte ini pasti tidak akan menyinggung persatuan Api Es untuk Sekte Guangyu. Selama Luan tidak setuju, Sekte Guangyu pasti tidak akan kembali. Bagaimana mereka bisa membuat Luan menerima Sekte Guangyu? Inilah inti masalahnya. Hanya mengandalkan Sekte Api Karma mungkin tidak cukup untuk memuaskan Luan. Jika, lagu dia berbicara lagi, saat dia merenung, dia berkata dengan suara rendah, Maksudku, jika kita bisa mendapatkan informasi tentang Sekte Langit Tersembunyi dan menjual Sekte Langit Tersembunyi dan naga ke Persatuan Api Es, apakah itu cukup? Begitu dia mengatakan itu, mata Su Kuming menjadi dingin. Jika mereka bisa menjual Sekte Langit Tersembunyi dan naga, itu mungkin cukup untuk mengancam Luan. Jika naga tidak mau bekerja sama dengan kita, kita bisa mencoba bekerja sama dengan Sekte Langit Tersembunyi, kata Song He dengan serius. Kalau begitu, kita bisa menghubungi Sekte tersebut dan memberitahu mereka bahwa kita bisa menjadi mata-mata jangka panjang mereka. Dengan cara ini, kita bisa perlahan-lahan meringankan hubungan. Di masa depan, kita bisa kembali ke aliansi. Su Kuming mengangguk. Ini memang sebuah rencana, tetapi sangat sulit untuk dilaksanakan. Sekte Langit Tersembunyi dan naga sangat mudah untuk dihadapi. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan jatuh ke dalam jurang dan menderita kekalahan telak. Ada cara lain? Su Kuming tiba-tiba berbicara dan berkata dengan dingin, ini lebih sederhana dari yang kamu katakan. Song He tertegun dan langsung bertanya, bagaimana? Tangkap Luan dan berikan dia pada naga. Su Kuming berkata dengan dingin, dengan cara ini, kita akan hidup di bawah perlindungan naga selamanya. Begitu dia mengatakan itu, tubuh Song He bergetar hebat. Dibandingkan mengkhianati naga, memang lebih mudah dan lebih mungkin untuk mengkhianati persatuan APS. Ide bagus. Song He segera membuka mulut untuk mengatakan sesuatu. Namun, saat dia membuka mulutnya, bahkan sebelum dia bisa mengucapkan kata pertama. Tiba-tiba, terjadi perubahan mendadak. Ledakan. 50 ribu kaki di bawah tanah, tanah dalam radius 20 ribu kaki meledak. 2.932 Kekuatan yang menakutkan dan kuat, tanpa peringatan apapun, melanda seluruh bumi. Melihat ke bawah dari langit, seseorang dapat melihat bahwa tanah dalam radius lebih dari 200 ribu kaki telah hancur berkeping-keping. Potongan-potongan batu kecil yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dengan kecepatan sangat tinggi, langsung menciptakan kawah yang sangat besar. Ruang itu segera meledak, dan di tengah ledakan, semua susunan teleportasi menghilang ke udara, tidak menyisakan ruang untuk melarikan diri. Ledakannya cepat, tapi meredah lebih cepat. Di bawah kekuatan yang kuat, semua pecahan dan debu tersapu jauh. Sebaliknya, kawah sedalam 200 ribu kaki menjadi sangat jernih dan terlihat jelas. Di keempat sudut kawah, berdiri dua orang. Mereka adalah guru surgawi tingkat 9 dari 4 sekte. Mereka menyerang, tetapi melindungi ruang di belakang mereka, memastikan bahwa susunan teleportasi tidak akan terpengaruh, memungkinkan master surgawi tingkat 8 untuk tiba. Liga surgawi muncul di langit. Suhedan yang lainnya tidak menyerang, 4 sekte sudah cukup. Dan di tengah kawah, cahaya hijau tua dan hitam kebiruan perlahan menghilang. Tanpa diragukan lagi, ini adalah pembelaan Su Kuming dan Song He. Setelah cahayanya benar-benar hilang, wajah Su Kuming dan Song He dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Terlepas dari lingkungan sekitar atau di atasnya, aura semua orang tidak disembunyikan, memungkinkan mereka berdua merasakan dengan jelas jumlah master surgawi tingkat 9 yang hadir. Perbedaan jumlahnya terlalu besar, kemungkinan mereka melarikan diri dari pengepungan begitu banyak master surgawi tingkat 9 hampir tidak ada. Su Kuming melihat sekeliling, dalam ledakan itu, seluruh tempat persembunyian sekte Guangyu telah hilang sepenuhnya. Tidak ada lagi bangunan atau reruntuhan di kawah, dan puluhan ribu murid sekte Guangyu telah menghilang ke udara. Karena serangannya terlalu mendadak, tidak peduli seberapa cepat reaksinya, pertahanannya hanya dapat menempuh jarak 300 kaki dari paviliun, melindungi para tetua dan murid terkuat dan paling berbakat. Dari jumlah orang, jumlah master surgawi tingkat 8 tidak melebihi seratus. Dengan satu serangan, masa depan sekte Guangyu akan musnah. Bahkan jika musuh dari segala penjuru pergi, sekte Guangyu akan menghadapi situasi di mana tidak ada penerus, dan akan menurun dari generasi ke generasi. Berderit. Mata Su Kuming berwarna merah darah, saat dia melihat sekelilingnya dengan marah. Dia sangat patah hati, dia tidak menyangka bahwa sekte Guangyu yang bermartabat akan dihancurkan oleh tangannya sendiri. Su Kuming mengatupkan giginya, otot wajahnya tegang dan bergerak-gerak. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, sambil berteriak, bagaimana kamu tahu sekte Guangyu ku ada di sini? Siapa yang membocorkan informasi itu padamu? Begitu dia mengatakan itu, semua guru surgawi tingkat 9 tercengang dan saling memandang. Menurut rencana awal, tidak perlu membuang-buang kata-kata dengan mereka berdua, dan mereka akan langsung membunuh mereka. Namun, ada perubahan sebelum mereka berangkat. Kedatangan yang Meiren membuat mereka tidak yakin apakah mereka harus melanjutkan sesuai rencana awal. Tidak ada yang menjawab, tapi mereka semua melihat ke langit. Ketika Su Kuming melihat orang-orang ini mengangkat kepala untuk melihat ke langit, dia juga mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Tentu saja, dia tahu bahwa ada banyak ahli tingkat 9 di langit, dan dia belum pernah melihat sebagian besar aura mereka sebelumnya. Mereka pasti dari Liga Surgawi. Tadi, dia hanya melihat sekeliling dan tidak melihat ke langit. Oleh karena itu, ketika dia melihat ke atas ke langit dan melihat dua sosok itu, tubuhnya bergetar hebat. Murid Su Kuming dan Song He mengerut. Untuk sesaat, mereka bahkan melupakan amarah mereka, yang digantikan oleh ketidakpercayaan dan keterkejutan. Jauh di atas langit, sepuluh anggota Liga Surgawi tersebar dalam lingkaran. Di antara sepuluh, ada dua sosok. Dua sosok yang sangat familiar. Lu An. Kecantikan Yang. Yang mengejutkan Su Kuming bukanlah kedatangan kedua orang ini, tapi aura yang mereka pancarkan. Guru Surgawi tingkat 9. Keduanya memiliki aura Master Surgawi tingkat 9. Aura kecantikan yang sangat tidak stabil. Jelas sekali, dia baru saja menerobos. Di sisi lain, aura Lu An sangat stabil, seperti air yang mengalir lancar. Dia berada dalam kondisi kendali penuh. Mengapa? Mengapa kedua orang ini bisa menerobos? Si cantik yang telah terjebak di puncak level 8 untuk sementara waktu. Masuk akal jika dia berhasil menerobos, tetapi bahkan si cantik yang pun tidak bisa dipercaya. Kebanyakan guru Surgawi di puncak tingkat 8 akan terjebak pada langkah terakhir. Kurang dari satu dari seratus orang yang bisa menerobos. Namun, dibandingkan dengan Lu An, terobosan si cantik yang tidak begitu mengejutkan. Berapa? Sudah berapa lama? Su Kuming memandang ke langit dengan kaget. Saat ini, senja berangsur-angsur turun, dan cahaya matahari terbenam menutupi langit. Di lingkaran cahaya, Lu An juga melihat ke bawah dan menatap Su Kuming. Dibandingkan dengan ekspresi kaget dan rumit Su Kuming, ekspresi Lu An luar biasa tenang. Bagaimanapun, Su Kuming telah menjadi ahli terkenal sejak lama. Hidupnya juga merupakan legenda, jadi dia segera tenang. Dia mengepalkan tinjunya dan berteriak dengan marah ke langit, bagaimana kamu bisa menerobos. Suaranya menyebar jauh dan luas, sepenuhnya menekan suara-suara yang runtuh di sekitarnya. Itu sampai ke telinga semua orang. Lu An tentu saja mendengarnya dengan jelas. Dia tidak tinggal diam. Sebaliknya, dia berbicara. Namun, Lu An tidak menjawab pertanyaan Su Kuming. Sebaliknya, dia bertanya, apakah kamu tahu keberadaan sekte langit tersembunyi? Su Kuming segera mengatupkan giginya dan berusaha sekuat tenaga mengendalikan emosinya. Dia berteriak dengan marah lagi, kamu akan melepaskan kami jika aku memberitahumu. Tidak, kata Lu An dengan tenang. Kamu tidak bisa pergi sendirian. Lalu kenapa aku harus memberitahumu? Ekspresi Su Kuming berubah drastis. Dia meraung, apakah kamu bercanda? Lu An tidak menjawab. Mata Su Kuming memerah. Pembuluh darah di wajah dan lehernya menonjol seolah-olah akan meledak. Dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke kecantikan yang... Dia berteriak dengan marah, aku sudah menghitung segalanya, tapi aku tidak pernah berpikir bahwa suatu hari nanti aku akan jatuh ke tangan seorang wanita. Si cantik yang, kamu benar-benar menemukan dirimu pria yang baik. Dia jauh lebih baik daripada sampah dulu. Kecantikan yang mengerutkan Kuming. Meskipun dia telah benar-benar melepaskan masa lalunya sebelum bertemu Lu An, termasuk mantan suaminya, dia tidak bisa tetap acu ketika mantan suaminya dihina seperti ini. Ini sama saja dengan menghina rajanya. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Dia tidak bereaksi. Dia berdiri diam di samping Lu An. Mengapa kamu menghancurkan Sekte Changmu saat itu? Lu An bertanya. Guru surgawi tingkat 9 dari 4 Sekte memandang Su Kuming. Itu benar. Mereka juga sangat penasaran dengan apa yang terjadi saat itu. Secara logika, Sekte Changmu dan Sekte Guang Yu tidak memiliki banyak kontak. Mengapa Sekte Guang Yu tiba-tiba menyerang dan menghancurkan Sekte Changmu dalam sehari? Dapat dikatakan bahwa Sekte Changmu tidak siap. Hahaha. Tentu saja demi keuntungan. Su Kuming menjawab tanpa ragu. Tidak perlu bersembunyi lagi. Dia tertawa dan berkata, Sekte Changmu dan Sekte Guang Yu saya menemukan sumber daya satu demi satu. Sekte Changmu adalah yang pertama. Mereka sudah mengirimkan orang untuk menempatinya dan bersiap mengembangkannya. Namun, Dua hari kemudian, Sekte Guang Yu saya juga menemukannya dan mengambil tindakan untuk merebutnya. Ini adalah sesuatu yang sering terjadi di Sekte. Mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena terlalu lemah. Selama kita diam-diam meracuni mereka, Membunuh mereka tidak akan sulit. Keempat Sekte itu mengerutkan kening, Terutama Litang. Sekte Huayue juga telah diracuni oleh Sekte Guang Yu. Jika bukan karena Luan, Sekte Huayue akan benar-benar jatuh. Apakah benar-benar perlu menghancurkan Sekte demi mendapatkan sumber daya? Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata pada Zuhae, Ayo kita lakukan. Ya, Zuhae menjawab dan segera terbang keluar dari kelompok 12 orang. Dia turun beberapa ribu kaki dan muncul di udara di atas Sukeming dan Songhae. Menurut rencana, Songhae akan ditangani oleh Aliansi Manusia Surga Sementara Sukeming akan ditangani oleh empat Sekte. Namun, hanya Zuhae yang pindah. Ini berarti dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa menangani Songhae sendirian. Melihat Suhae bertindak sendirian, Master Sekte dan Master Sekte dari empat sisi segera bergerak juga. Mereka meninggalkan Wakil Master Sekte dan Wakil Master Sekte untuk melindungi Master Surgawi tingkat delapan yang sudah mulai keluar dari formasi teleportasi. Sukeming dan Songhae melihat kemunculan lima guru Surgawi tingkat sembilan dan segera merasakan tekanan yang sangat besar. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka, mereka tidak dapat melawan musuh yang jumlahnya dua kali lipat. Terlebih lagi, tekanan dari Suhae saja sudah cukup untuk mencekik siapapun. Selain itu, ada lebih banyak guru Surgawi tingkat sembilan di luar yang mengamati mereka dengan iri. Apa yang harus mereka lakukan? Sukeming mengertakkan gigi. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke langit lagi. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Luan dan berteriak, Apa hebatnya menemukan pembantu? Jika kamu punya nyali, ayo bertarung sampai mati. Ketika semua orang mendengar itu, tubuh mereka gemetar. Mereka memandang Sukeming dengan kaget dan kemudian menatap Luan. Ini, lagi. 2933. Provokasi Sukeming datang dari reruntuhan yang telah menjadi lubang yang dalam. Semua orang mendengarnya dengan keras dan jelas, dan mereka semua tercengang. Sebelum fajar, Luan baru saja terprovokasi oleh provokasi mutlak. Mereka tidak menyangka Sukeming akan melakukannya lagi. Kedua orang ini benar-benar tidak tahu malu. Mereka bahkan memilih yang lemah. Luan baru saja menerobos. Semua orang bisa merasakan kekuatan auranya. Sukeming sebenarnya berani memprovokasi dia tanpa malu-malu. Mereka tidak bisa membiarkan Luan bertarung dengan Sukeming. Itu terlalu berbahaya. Jadi kali ini, Luan tidak perlu bicara. Li Tang, yang sudah menonjol, berteriak dengan dingin. Sukeming, beraninya kamu mengatakan itu. Sukeming mengerutkan kening saat mendengar ini. Selama tidak ada yang berbicara, Luan tidak akan bisa mundur. Dia akan berada di bawah tekanan karena tidak berani menerima tantangan tersebut. Tetapi ketika Li Tang berbicara, tekanannya hilang sama sekali. Sukeming mengerutkan kening. Dia menoleh untuk melihat Li Tang dan berkata dengan kejam, Li Tang, kamu telah membela Luan berkali-kali dalam dua tahun terakhir. Mengapa? Mungkinkah bulan dingin di bunga memiliki perasaan terhadap orang ini? Anda ingin menikahi pria ini sebagai selir? Anda, wajah Li Tang menjadi sangat dingin. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan menyerang. Ledakan. Li Tang menamparkan dengan satu telapak tangan, dan dalam sekejap, sinar bulan yang tak terhitung jumlahnya memancar dengan kecepatan ekstrim, membawa aura yang sangat kuat dan tajam. Itu seperti bila bulan sabit, dan seperti pita panjang, mereka menembak ke arah Sukeming dengan kecepatan ekstrim. Li Tang menyerang. Mata Yan Tianxing, Yan Xi, dan Su Chen menjadi dingin. Zhu dia juga sama. Dia tidak ragu-ragu dan menyerang. Dalam sekejap, semua orang melepaskan semua kekuatan dan aura mereka, dan kekuatan yang sangat berbeda muncul. Song He, yang ingin membantu Sukeming melawan Li Tang, terkejut. Dia dengan cepat melepaskan kekuatannya untuk melawan kekuatan lain. Li Tang yang pertama menyerang. Serangannya tiba lebih dulu. Meskipun Li Tang sangat marah, dia tidak membiarkan hal itu mempengaruhi rasionalitasnya. Sasarannya hanya Sukeming, bukan Song He. Hari ini, apapun yang terjadi, dia harus membunuh Sukeming di sini. Sekte Guangyu, yang hampir menghancurkan Sekte Bunga Bulan, tidak dapat melarikan diri hari ini. Gemuruh. Pertahanan Sukeming langsung muncul. Dia adalah penguasa surgawi atas kayu, tanah, dan air. Segera, tembok batu setinggi seribu kaki yang terbuat dari tanah dan kayu muncul. Semua sinar cahaya menghantam dinding batu dengan keras, membuatnya beterbangan kemana-mana. Namun, mereka tidak dapat menembusnya sepenuhnya. Namun, hanya karena Li Tang tidak bisa menyerang sendiri bukan berarti empat orang tidak bisa menyerang. Kekuatan kedua yang datang adalah kekuatan Su Chen. Dia melayangkan pukulan ke udara, dan pilar api dengan diameter enam ratus kaki ditembakkan. Pilar api ini tidak terbuat dari api murni. Itu berisi atribut tanah murni. Pukulan ini menggabungkan kekuatan ledakan dan kecepatan api dengan ketangguhan dan kekuatan atribut bumi secara maksimal, meningkatkan kekuatan serangan hingga ekstrim saat ia terbang menuju punggung Sukeming untuk bertahan. Ledakan. Pertahanannya bergetar hebat, hampir runtuh karena pukulan itu. Lebih penting lagi, atribut bumi yang mirip magma melekat pada penghalang pertahanan dalam jumlah besar. Suhu yang mengerikan terus menyapu penghalang pertahanan, membakarnya tanpa henti. Pada saat ini, Jian Ying dari Sekte Seribu Bayangan telah tiba. Pedang Ki, yang panjangnya lebih dari 10.000 meter, mencapai sisi lain pertahanan dalam sekejap. Ujung pedangnya sangat sempit, memusatkan seluruh kekuatannya pada titik itu. Ledakan. Penghalang pertahanan segera meledak. Tidak hanya itu, atribut angin pedang Ki tidak hilang. Itu terus menyapu Sukeming dan Song He. Melihat ini, Song He langsung menyerang. Dia adalah guru surgawi petir dan angin. Kombinasi lightning dan wind dapat meningkatkan kecepatan, kelincahan, dan kelincahannya secara ekstrim. Di saat yang sama, kombinasi petir dan angin dapat menghasilkan kekuatan yang tak terbayangkan. Namun, kelebihan dan kekurangan dari kekuatan tersebut juga terlihat jelas. Jika ledakannya terlalu dekat dengannya, dia juga akan terluka. Ha! Lagu dia berteriak, tangan kirinya mengepal erat pergelangan tangan kanannya, dan dua jari di tangan kanannya terulur. Segera, serangan petir dan angin melesat, langsung menuju ujung pedang. Sebagian besar atribut angin berada di dalam, sedangkan sebagian besar atribut petir berada di luar. Atribut petir menyelimuti atribut angin sehingga tidak mudah meledak, meminimalkan kerugiannya. Kekuatan ini bahkan lebih terkonsentrasi daripada pedang Ki. Ledakan. Energi petir dan angin langsung mengenai bagian tengah ujung pedang, menghancurkan pedang Ki dari dalam dan menyebabkannya meledak sebelum waktunya. Ledakan. Ledakan. Pedang Ki runtuh dari dalam, tetapi tekanan ledakan tidak menghancurkan energi petir dan angin. Sebaliknya, pedang Ki terus bergerak menuju Yan Tian Xing dengan kecepatan tinggi. Yan Tian Xing mengerutkan kening. Karena dia jauh, dia tidak harus menghadapi serangan itu secara langsung. Dengan nasib roda angin dan airnya, dia segera menghindar. Semakin terkonsentrasi kekuatannya, semakin sulit mengubah arahnya. Hal yang sama terjadi pada serangan Song He, yang dengan mudah dihindari oleh Yan Tian Xing. Saat ini, Zhu He menyerang. Kekuatan Zhu He pasti berada pada level yang sama dengan Wang Yang Cheng. Ledakannya menyapu ke langit, tapi tidak bisa membuatnya mundur sama sekali. Klan Futeng berada di urutan kedua setelah Bintang Abadi dan Bulan Mistik. Dia tidak akan pernah membiarkan dirinya dipermalukan dalam perang modern. Karena klan Futeng dapat membentuk formasi dan mengembangkan banyak atribut, mereka dapat berkomunikasi dengan banyak atribut. Namun, dalam pertarungan hidup dan mati, kekuatan yang mereka gunakan tetap laki. Benar sekali, Ki dan skill tempur adalah kekuatan utama klan Futeng dalam pertarungan sesungguhnya, selain formasi. Zhu dia berteriak dengan marah. Ruang kacau di sekelilingnya berfluktuasi dengan hebat. Bahkan kekacauan pun berhenti seketika. Lalu, dia meninju. Dalam sekejap, kekuatan dengan diameter lebih dari 300 meter menyelimuti Su Kuming dan Song He dengan kecepatan luar biasa. Song He adalah pusat kekuatan ini, sementara Su Kuming berada di ujung kekuatan. Saat kekuatan itu muncul, Su Kuming dan Song He merasakan rambut mereka berdiri tegak. Kekuatan ini begitu kuat sehingga mereka tidak dapat mencapai level ini meskipun mereka mencoba yang terbaik. Lebih penting lagi, Song He baru saja menggunakan seluruh kekuatannya untuk mematahkan pedang Ki. Tubuh dan Ki-nya berada dalam kelembaman. Dia tidak bisa bergerak atau menggunakan kekuatannya sama sekali. Dia benar-benar kaku. Ini berarti dia tidak bisa lepas dari serangan secepat itu sama sekali. Dia bahkan tidak bisa melihat bayangan serangan ini dengan jelas. Ki pada dasarnya tidak terlihat. Kecuali jika dicampur dengan atribut khusus, itu tidak akan terlihat seperti angin. Jika Song He terkena gerakan ini, dia akan terluka parah jika tidak terbunuh. Su Kuming tidak bisa membiarkan Song He mati begitu saja. Kalau tidak, dia akan mendapat tekanan lebih besar. Su Kuming tidak bisa mengambil tindakan ini secara langsung. Su He menyerang lebih dulu dan Su Kuming tidak punya cukup waktu untuk membela diri. Namun, dia masih bisa menyerang Song He. Bagaimanapun, Su Kuming adalah seorang ahli yang telah mendaki selangkah demi selangkah. Dia memiliki pengalaman pertempuran yang kaya. Dia segera menyerang dengan telapak tangannya dan memukul Song He yang jaraknya kurang dari 500 meter. Bahkan jika Song He terluka, dia mampu memaksanya keluar dari jangkauan serangan. Di saat yang sama, dia menggunakan kekuatannya untuk mundur. Suara mendesing. Suara mendesing. Tepat pada waktunya, Song He berhasil melarikan diri dan melewati tepi serangan. Ledakan, ledakan. Ki yang menakutkan langsung menghantam reruntuhan. Itu sangat terkonsentrasi dan langsung dituangkan ke dalam reruntuhan. Kemudian, ia meledak dari dalam reruntuhan. Namun, ledakan dari bawah bukanlah ancaman besar bagi guru surgawi tingkat 9. Pada saat ini, bahaya semacam ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ancaman terhadap nyawanya. Setelah Song He dipukul oleh Su Keming, darah langsung mengalir keluar dari mulutnya. Namun, dia sangat bersyukur. Cedera internal semacam ini sangat beruntung. Namun, Zhu dia tidak membiarkannya pergi. Suara mendesing. Setelah meninju, sosok Zhu He terbang menuju Song He tanpa ragu-ragu. Karena telapak tangan Su Keming, keduanya ditarik ke arah yang berlawanan. Hal ini memberi Zhu He kesempatan untuk membawa Song He pergi dan menyelesaikan misinya. Bukannya dia tidak bisa melawan mereka berdua sendirian, tapi dia pasti tidak akan melakukan itu. Dia hanya akan menyelesaikan misinya dan menaatinya dengan ketat. Song He, yang baru saja menghela nafas lega, langsung memucat dan menjadi sepucat selembar kertas. Dia tidak berani melawan orang ini secara langsung. Tanpa pikir panjang, dia terbang menuju suatu arah dengan kecepatan penuh. Suara mendesing. Arah terbangnya Song He sangat beruntung. Kebetulan itu berada di tengah-tengah pengepungan antara dua sekte. Tentu saja, jika guru surgawi tingkat sembilan dari sekte itu bertindak, mereka pasti bisa menghentikannya. Namun, dua sekte di sebelah mereka tidak melakukan apapun. Tidak hanya sekte tersebut tidak melakukan apapun, bahkan Zhu He, yang dapat dengan mudah mengejar Song He, tidak mengejarnya dengan seluruh kekuatannya. Sebaliknya, dia sengaja mengusirnya dari arah ini. Itu benar. Tujuannya adalah memisahkan keduanya menjadi dua medan perang. Jika tidak, akan terlalu mudah bagi mereka untuk saling mengganggu. Suara mendesing. Song He dan Zhu He terbang keluar dari pengepungan dalam sekejap mata dan menghilang di udara. Jadi, dalam pengepungan besar, hanya Su Kuming yang tersisa. 2934. Benar, sekte Guangyu hanya memiliki Su Kuming yang tersisa. Para tetua dan murid sekte Guangyu yang tersisa, yang berada di bawah perlindungan Su Kuming, semuanya menghilang ke udara dalam ledakan tersebut. Bahkan tidak ada jejak mayat mereka yang tertinggal. Pertarungan antara guru surgawi tingkat sembilan bukanlah sesuatu yang dapat diikuti oleh guru surgawi tingkat delapan. Bahkan Luan tidak berani berpartisipasi dalam pertempuran antara guru surgawi tingkat sembilan sebelum terobosannya, apalagi orang-orang ini. Song He dikejar oleh Su He, dan sekte Guangyu hanya memiliki Su Kuming yang tersisa. Namun, musuh masih memiliki sembilan belas master surgawi tingkat sembilan setelah kehilangan satu orang. Dengan pertukaran satu lawan satu, Su Kuming berada dalam situasi putus asa. Su Kuming mengertakkan gigi dan mengutuk kebodohan Song He di dalam hatinya. Su He jelas tidak mengejar sekuat tenaga. Mungkinkah Song He benar-benar berpikir dia bisa melarikan diri? Karena sekte Guangyu tidak lagi memiliki tetua atau murid, guru surgawi tingkat delapan tidak perlu bergerak. Kempat Wakil Master Sekte dan Wakil Master Sekte segera menyiapkan susunan teleportasi agar guru surgawi tingkat delapan dapat pergi dan kembali ke titik berkumpul. Mereka tidak dapat melihat pertarungan antara guru surgawi tingkat sembilan dengan jelas dan tidak dapat mempelajari apapun. Masih ada bahaya di sini. Kempat Wakil Master Sekte dan Wakil Master Sekte tidak bergerak dan menunggu sampai semua master surgawi tingkat delapan telah pergi. Setelah susunan teleportasi ditutup, hanya master surgawi tingkat sembilan yang tersisa. Di negeri ini, belum pernah ada begitu banyak ahli yang muncul pada saat yang bersamaan. Setelah guru surgawi tingkat delapan pergi, keempat Wakil Guru Sekte dan Wakil Guru Sekte tidak lagi memiliki keraguan dan dapat bergerak tanpa hambatan. Mereka berempat berada sekitar 10 ribu kaki dari Su Kaming dan mengelilinginya, sehingga Su Kaming tidak mungkin melarikan diri. Su Kaming mengepalkan tangannya. Dia menyadari bahwa yang lain tidak berniat untuk bergerak dan ingin menyerahkan dia kepada mereka berempat. Ini mungkin adalah rencana musuh. Meskipun dia tidak mengerti mengapa mereka tidak mengambil tindakan untuk membunuhnya, tidak ada keraguan bahwa mereka memberinya kesempatan. Meski sulit menang melawan empat, bukan berarti tidak ada peluang baginya untuk lolos. Su Kaming mengepalkan tangannya dan esensi surgawi di tubuhnya meledak. Tiga elemen kayu, tanah, dan air saling terkait. Bersama dengan cincin di tangannya dan benda lain di tubuhnya, dia bisa menciptakan berbagai jenis racun kuat. Misalnya sekarang. Ledakan. Cincin di tangan kanan Su Kaming menyala, dan dalam sekejap, kabut hijau tua yang menakutkan meledak. Semua orang melihat pemandangan ini dan mengerutkan kening. Racun. Racun Sekte Guangyu memaksa semua orang untuk sangat berhati-hati. Apalagi saat menghadapi kelompok empat Su Kaming. Racun dari Sekte Guangyu adalah sesuatu yang bahkan Li Tang pernah menjadi korbannya sebelumnya. Mereka pasti tidak boleh ceroboh. Segera, mereka berempat melepaskan kekuatan mereka untuk membentuk penghalang pertahanan sepanjang 100 meter di sekeliling mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Pada saat yang sama, Yan Tian Xing segera bergerak, dan angin kencang menyapu kabut. Dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, keempat pemimpin Sekte secara alami duduk untuk membahas kesulitan pertempuran dan bagaimana menghadapinya. Tentu saja, Yan Tian Xing, yang mahir dalam elemen angin, harus menjadi orang yang menghilangkan kabut. Namun racun Su Kaming tidak mudah dihilangkan. Sebenarnya itu agak sulit. Kabut ini bukanlah angin murni. Isinya air dan tanah, yang membuatnya berat dan lengket. Jumlah energi yang dikeluarkan Su Kaming untuk menggunakan teknik surgawi ini pastinya tidak kalah dengan yang sebelumnya. Itu cukup untuk menunjukkan betapa sulitnya menghilangkan kabut ini. Meski begitu, kabut masih tersebar secara paksa oleh angin kencang Yan Tian Xing. Jika pertarungan satu lawan satu, tidak apa-apa. Kabut tidak akan mempengaruhinya jika dia tertiup ke sisi lain. Tapi sekarang, kabut itu pasti akan tertiup ke orang lain. Berdiri di hadapan Yan Tian Xing adalah Litang. Namun, mereka berempat sudah memikirkan situasi ini, jadi mereka hanya bisa menghindarinya. Litang segera terbang ke langit. Pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatannya untuk menekan kabut untuk melindungi dirinya sendiri. Pada saat yang sama, Su Chen dan Yan Xi juga tidak menganggur. Mereka segera melancarkan serangan besar-besaran ke arah kabut dari kedua sisi. Segera, api bercampur magma dalam jumlah tertentu meledak dan menyapu area yang sama dengan kabut. Yan Xi menggunakan live wheel berelemen air. Gelombang besar datang, dan bersamaan dengan api, mereka menyerang dari kedua sisi. Satu air dan satu api, dua elemen ekstrim sulit untuk dilawan. Gemuruh. Kekuatan dari kedua belah pihak menghantam kabut dengan keras, yang segera menyebabkannya bergetar hebat. Namun di saat yang sama, mereka berempat terkejut saat mengetahui air dan api berhenti dengan sangat cepat. Mereka sama sekali tidak bisa menyapu ke tengah kabut. Di bawah serangan ganda, sebagian kabut dibuka paksa, dan benda di dalamnya akhirnya terungkap. Di tengah kabut, sebenarnya ada tanaman yang sangat besar. Bagian tengah tanaman ini berbentuk lonjong tidak beraturan. Panjangnya 10.000 kaki dan lebarnya 500 kaki. Cabang panjang yang tak terhitung jumlahnya terbentang dari bentuk oval ini, seperti semak yang sangat lebat. Setelah diserang hebat oleh air dan api, permukaan tanaman di kedua sisi mengalami kerusakan parah. Meski begitu, tanaman ini tidak meledak seluruhnya, yang cukup menunjukkan betapa kuatnya kekuatan pertahanannya. Cabang-cabang panjang yang tersisa masih memanjang dengan kecepatan yang sangat cepat saat mereka menyapu ke arah Li Tang yang tinggi di langit. Melihat ini, Li Tang tidak takut sama sekali. Dia segera mengulurkan telapak tangannya, dan cahaya bunga setinggi ribuan kaki tiba-tiba muncul di belakangnya. Dengan dia sebagai titik awal, bunga-bunga indah yang tak terhitung jumlahnya seperti benang sari menyebar dan menyapu cabang-cabang yang panjang dengan cepat. Jumlahnya dua kali lebih banyak dari cabang yang panjang. Meskipun tidak sekeras cabang yang panjang, mereka lebih ulet daripada cabang yang panjang. Gemuruh. Ketika dahan panjang menyentuh benang sari, langsung terjerat benang sari. Benang sarinya sangat kuat. Mereka segera menarik dahan panjang ke samping seolah-olah akan merobek seluruh tanaman. Cabang-cabang yang panjang mengeluarkan suara yang sangat keras dan akan dipatahkan secara paksa. Tiga orang lainnya tidak akan membiarkan Li Tang menghadapi serangan itu sendirian. Karena mereka sudah melihat tanaman itu, Su Keming pasti ada di dalamnya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengendalikan pabrik itu sama sekali. Yan Tian Xing segera menarik kembali serangannya. Pada saat yang sama, dia melesat ke depan, menutup jarak antara dia dan tanaman hingga jarak 60 ribu kaki. Dia mengayunkan pedangnya ke udara, dan dalam sekejap, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya sepanjang seribu kaki ditembakkan. Ada puluhan ribu bayangan pedang, dan semuanya sangat tajam. Jarak 60 ribu kaki ditempuh dalam sekejap. Bayangan pedang menembus atau memotong dahan yang panjang, dan dahan tersebut segera ditusuk dan dipotong seperti pisau yang memotong bambu. Potongannya sehalus cermin. Puluhan ribu bayangan pedang langsung masuk ke dalam, langsung memotong tanaman di jalan, dan langsung menuju oval di tengahnya. Tanaman ini tidak dapat menahan serangan dari dua sisi secara bersamaan, dan ovalnya langsung terkena bayangan pedang. Ledakan Oval itu segera tertusuk oleh bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan meledak. Kehilangan semua dukungannya, pabrik besar itu segera runtuh, namun sosok sukeming tidak terlihat. Di mana sukeming? Mata keempatnya menjadi dingin pada saat bersamaan, dan mereka bahkan panik. Tidak apa-apa jika mereka kehilangan target, tapi jika sukeming lolos, itu akan sangat memalukan. Namun, mereka berempat tidak terlalu panik. Li Tang segera menarik dahan panjang itu dan meraihnya erat-erat. Api suchen dan air Yan Xi tidak dapat disembunyikan. Satu-satunya kemungkinan adalah sukeming bersembunyi di dahan panjang ini, dan ingin memanfaatkan fakta bahwa dahan panjang ini dipotong dan dikirim terbang ke berbagai tempat untuk melarikan diri. Ini adalah trik yang akan digunakan oleh banyak guru surgawi level 9 ketika mereka berada dalam bahaya. Selama cabang-cabang panjang itu dipotong seluruhnya, semuanya akan baik-baik saja. Segera, Yan Tian Xing menggunakan atribut angin untuk mengendalikan cabang panjang, memaksa mereka berkumpul menuju cabang panjang yang dikendalikan oleh Li Tang. Saat cabang-cabang panjang ini beterbangan, salah satunya tiba-tiba meledak. Sesosok bergegas keluar, itu adalah sukeming. Karena niatnya telah diketahui, sukeming tidak perlu terus bersembunyi. Kalau tidak, itu seperti menarik batu dan menghancurkannya dengan kakinya sendiri. Setelah terbang keluar, sukeming bergegas menuju Yan Tian Xing. Meskipun dia tidak yakin apakah yang lain akan bergerak, dia harus menemukan cara untuk menerobos. Dia tidak bisa terus bertarung dengan mereka berempat. Jika tidak, hasilnya akan terlihat jelas. Yan Tian Xing melihat sukeming bergegas ke arahnya. Meskipun dia akan lewat dari posisi yang lebih rendah, Yan Tian Xing pasti tidak akan membiarkannya pergi. Meskipun kekuatan sekte seribu bayangan berada di sisi yang lebih lemah, mereka sangat terkenal dengan kekuatan tempur jarak dekat mereka. Bagi para tetua dan murid, mereka tak terkalahkan dalam jarak tiga sang, namun bagi guru surgawi tingkat sembilan, kisaran ini seratus kali lebih besar. Suara mendesing Yan Tian Xing menurunkan ketinggiannya dan langsung memblokir di depan sukeming. Pedang panjang di tangannya mengeluarkan suara mendengung yang memekatkan telinga. Segera, semua orang merasa pandangan mereka kabur. Seolah-olah dalam keadaan pusing, mereka tiba-tiba melihat ribuan Yan Tian Xing dan pedang panjangnya. Teknik rahasia utama sekte seribu bayangan, teknik pedang seribu bayangan. 2.935 Puluhan ribu siluet, masing-masing memegang pedang panjang. Di senjahari, sosok-sosok itu tampak tidak berbeda dengan tubuh asli Yan Tian Xing. Meskipun kekuatan tersebut dibentuk oleh roda takdir angin dan air, tubuh asli Yan Tian Xing juga dikelilingi oleh kekuatan angin dan air. Oleh karena itu, mustahil membedakan penampilan dan aura. Melihat pemandangan ini, Su Kuming yang bergegas maju dengan sekuat tenaga, langsung mengerutkan kening. Tentu saja, dia tahu tentang seni pedang seribu bayangan. Namun, ini setara dengan menyebarkan kekuatan tubuh utama, yang setara dengan serangan area. Kekuatan serangan dari tubuh utama akan sangat berkurang. Melakukan ini akan memberinya kesempatan untuk menerobos secara langsung, dan dia tidak akan pernah melepaskan kesempatan ini. Ha! Su Kuming berteriak dengan marah. Gelang besi di pergelangan tangannya bersinar dan menyatu dengan kekuatannya sendiri untuk membentuk kekuatan beracun. Itu membentuk pusaran air besar dan meledak ke depan. Jarak kedua sisi hanya sekitar 50 ribu kaki. Begitu serangan itu muncul, semua sosok Yan Tian Xing bergerak untuk menghindari serangan pusaran air dan tersebar ke segala arah. Seperti yang Su Kuming pikirkan, teknik pedang seribu bayangan akan membubarkan kekuatan Yan Tian Xing. Namun, jika tidak ada gunanya, bagaimana itu bisa menjadi harta paling berharga dari sekte seribu bayangan? Jika kekuatan tersebar, akan lebih baik untuk memusatkannya. Selagi menghindar, puluhan ribu sosok itu menyala, termasuk pedang panjang mereka. Semuanya bergerak dengan cara yang sama. Mereka mengangkat pedang mereka pada saat yang sama dan mengayunkannya. Berdengung. Suara pedang ki yang tak terhitung jumlahnya menembus udara terdengar. Mereka bergegas menuju Su Kuming dari segala arah. Melihat ini, Su Kuming mengerutkan kening lebih keras lagi. Tidak peduli seberapa tersebar kekuatannya, keuntungannya adalah tidak adanya titik buta, yang membuatnya sulit untuk melawan. Terlebih lagi, ketika sosok-sosok itu berhamburan untuk menghindari pusaran air, dia kehilangan kesadaran akan Yan Tian Xing dan tidak dapat membedakan mana tubuh asli Yan Tian Xing. Puluhan ribu pedang ki terlalu cepat untuk dia hindari. Dia harus memblokir serangan ini bagaimanapun caranya. Segera, Su Kuming tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatannya lagi. Tanah keras segera muncul di sekelilingnya, membentuk pertahanan setebal 3000 kaki yang menyelimuti dirinya sepenuhnya. Ledakan. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya menghantam pertahanan bumi yang keras dan membuat ledakan yang mengejutkan. Bumi yang keras terbang, tapi tidak meledak. Itu membuat serangan Yan Tian Xing terjadi secara langsung. Su Kuming lebih kuat dari Yan Tian Xing, jadi wajar baginya untuk membela diri. Namun, ini tidak berarti Su Kuming bisa melarikan diri dari Yan Tian Xing. Su Kuming harus memperlambat kecepatan dengan menggunakan keterampilan surganya, yang berarti Yan Xi dan Su Chen harus mengejarnya. Su Chen, khususnya, terbakar. Melihat pertahanannya belum hancur total, dia berteriak dan meninju udara. Tinju api, yang merupakan ratusan pertahanan Yan Tian Xing. Ledakan. Pertahanan Yan Tian Xing hancur. Yan Tian Xing melihat Su Kuming berusaha menerobos ledakan, dan 10.000 sosoknya menyerang lagi. Dalam sekejap, 10.000 sinar pedangki muncul, membentuk semburan pedangki di udara. Semburan pedangki mencapai diameter 3.000 kaki, dan panjangnya melebihi 6.000 kaki dalam sekejap. Itu semakin lama-semakin lama saat ia bergegas menuju Su Kuming. Pada saat yang sama, Yan Xi, Su Chen, dan Li Tang mengejar Su Kuming dengan sekuat tenaga. Mereka siap menyerang kapan saja. Menghadapi semburan pedangki, Su Kuming bisa memblokirnya dengan pertahanannya. Namun, yang penting memblokirnya tidak ada gunanya. Dia tidak bisa melawan mereka berempat dengan kekuatannya sendiri. Kalau tidak, dialah yang akan kelelahan sampai mati. Yang paling tidak bisa dia terima adalah mempertahankan situasi saat ini. Dia harus melarikan diri. Namun, hasil dari serangan ke depan memberitahunya bahwa tidak mungkin dia bisa lolos dari pengepungan mereka berempat. Selain itu, masih ada 15 orang yang mengawasi dari samping. Bahkan jika dia berhasil melarikan diri, mereka pasti akan menghentikannya. Hasilnya akan tetap sama. Dia harus mengubah strateginya. Su Kuming mengatupkan giginya. Dia memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup, jadi dia hanya bisa berjudi. Segera, Su Kuming berbalik dan menghindar ke kanan. Kemunculan adegan ini langsung membuat mata seluruh penonton menjadi dingin. Menghindari ke kanan. Memang dia bisa. Untuk mencegah Su Kuming melarikan diri, semburan pedang ki Yan Tian Xing diarahkan langsung ke depan Su Kuming. Jika dia menghindar ke kanan, dia akan bisa menghindarinya. Namun, jika dia melakukan itu, dia akan langsung memasuki jangkauan serangan Yan Xi, yang akan memberi Yan Xi peluang besar untuk menyerang. Meskipun garis keturunan Yan Xi tidak secepat sekte 10 ribu bayangan, garis keturunan itu sangat melekat. Rencana yang buruk. Semua orang memikirkan hal ini, kecuali satu orang. Itu adalah Luan. Mata gelap Luan bergerak sedikit. Dia dengan jelas menilai bahwa Su Kuming bukanlah rencana yang buruk, tapi rencana yang bagus. Orang ini ingin menangkap Yan Xi dan memaksanya pergi. Ya, itulah kebenarannya. Su Kuming tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri, jadi cara terbaik adalah menangkap seseorang dan menukar nyawa dengan nyawa. Hanya dengan begitu dia punya kesempatan untuk melarikan diri. Baru saja, dia telah melarikan diri dengan seluruh kekuatannya, yang akan memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia masih melarikan diri, sehingga mengakibatkan kesalahan penilaian. Sekarang adalah waktu terbaik untuk melakukan serangan balik. Di antara keempatnya, pertahanan Yan Xi adalah yang paling lemah. Saat ini, jarak mereka hanya 3.000 kaki. Ini adalah waktu terbaik untuk menyerang. Namun, hanya ada satu peluang, dan itu hanya sesaat. Jika dia tidak menangkap Yan Xi saat ini, tiga orang lainnya akan bergegas, dan niatnya akan terungkap. Mereka berempat akan waspada tinggi, dan kemungkinan sukses hampir nol. Jika dia berhasil, dia akan hidup. Jika tidak, dia akan mati. Oleh karena itu, Su Kuming mengerahkan seluruh kekuatannya, termasuk kartu asnya. Dia tidak menahan diri dalam serangan ini. Dia mempertaruhkan segalanya. Suara mendesing. Dalam sekejap, kecepatan Su Kuming melonjak, seolah-olah dia telah menggunakan semacam teknik surgawi yang eksplosif. Teknik peledak surgawi tidak hanya tersedia untuk atribut api, tetapi juga untuk atribut lainnya. Hanya saja kuantitas dan efeknya tidak sebaik atribut api. Di saat yang sama, Leontin di depan dada Su Kuming bersinar terang. Kekuatan mengerikan melonjak di sekujur tubuhnya dan bergabung dengan kekuatan Su Kuming, membentuk rawa atribut kayu, tanah, dan air yang menakutkan. Namun, itu sangat terkonsentrasi dan bergegas menuju Yansi seperti pusaran air. Melihat ini, mereka berempat kaget. Terutama Yansi. Melihat serangan mengerikan di depannya, aura kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia atasi. Lebih penting lagi, dia masih bergegas maju. Saat menghadapi pusaran air, dia tidak bisa segera mundur atau mengubah arahnya. Dengan kata lain, dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Segera, kekuatan yang telah dimobilisasi di tubuh Yansi meledak. Dia tahu ini adalah masalah hidup dan mati, jadi dia tidak bisa menahan diri. Meskipun dia menyerang setelah Su Kuming, dia membentuk pusaran air yang lebih besar dari milik Su Kuming dalam sekejap, berbenturan dengan kekuatan lawannya. Namun, memiliki tubuh yang besar bukan berarti menjadi kuat. Tidak ada hubungan yang diperlukan antara keduanya. Pusaran air Yansi dibentuk oleh air yang dibentuk oleh roda takdir, jadi masih berstatus air. Namun, Yansi adalah rawa dengan atribut tanah yang kuat. Kekuatan kedua belah pihak sama sekali tidak berada pada level yang sama. Ledakan Saat kedua pusaran air bertabrakan, pusaran air Yansi langsung meledak. Namun, pusaran air Su Kuming masih mengalir deras. Jaraknya hanya beberapa ribu kaki dari Yansi, yang terlalu dekat untuk guru surgawi tingkat sembilan seperti mereka. Sekalipun tabrakan itu mempunyai efek tertentu pada pusaran air Su Kuming, itu masih jauh dari cukup bagi Yansi untuk melarikan diri. Jadi, sosok Yansi langsung ditelan oleh aliran deras Su Kuming. Tiga lainnya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Yansi ditelan, dan tubuh mereka bergetar hebat. Mereka segera mengerahkan kekuatannya untuk menyerang pusaran air Su Kuming. Sekarang, mereka tidak peduli apakah mereka akan menyakiti Yansi atau tidak. Tidak peduli apa, mereka harus menyelamatkan Yansi secepat mungkin. Jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Dalam sekejap, tiga serangan diluncurkan pada saat yang sama, menghantam pusaran air rawa. Ledakan. Suara keras yang mengerikan kembali terdengar. Toren segera meledak, dan pemandangan di dalamnya segera terungkap. Namun, saat mereka bertiga hendak dengan paksa menerobos kekuatan ledakan untuk menyelamatkan Yansi, tubuh mereka bergetar hebat dan mereka tiba-tiba berhenti. Karena saat ini, tenggorokan Yansi dicengkram erat oleh Su Kuming. 2936. Kemunculan pemandangan ini segera menyebabkan tubuh semua guru surgawi tingkat 9 yang hadir bergetar hebat, dan tubuh mereka segera menegang. Tangan kanan Su Kuming mencengkram tenggorokan Yansi dengan erat. Cincin di jari tengahnya menyala dan racun menyebar dari telapak tangannya, merembes ke leher dan tubuh Yansi. Yansi merasa tubuhnya mati rasa dan dia hampir kehilangan kendali. Su Kuming bisa membunuhnya kapan saja, tapi dia bahkan tidak bisa mengeluarkan kekuatan di tubuhnya, apalagi berjuang. Su Kuming masih merasa tidak nyaman. Dia meraih leher Yansi dan menariknya kepelukannya. Di saat yang sama, tangan kirinya menggenggam kepala Yansi dari atas, dan kedua tangannya meraih kepala Yansi. Dengan cara ini, tidak ada serangan yang bisa memaksanya untuk melepaskannya. Kalaupun ada, itu akan menjadi situasi kalah-kalah. Kondisi Yansi akan lebih buruk darinya. Paling-paling, tangannya akan patah, tapi kepala Yansi akan terpisah dari tubuhnya. Dengan kejadian yang begitu aneh, para penonton yang tidak begitu gugup langsung merasa tercekik. Terutama wakil pemimpin sekte Mr. Rain, Yan Min. Dia sangat gugup hingga dia merasa jantungnya akan meledak. Dia pindah dan bergegas ke sisi litang. Lepaskan pemimpin sekte, Yan Min berteriak dengan marah, atau aku akan mencabik-cabikmu. Su Kuming menatap Yan Min, tetapi menunjukkan seringai sinis. Dia sama sekali tidak menganggap serius ancaman Yan Min. Racun Su Kuming sangat kuat, dan itu adalah kartu asnya. Yan Si telah kehilangan seluruh kemampuan untuk mengendalikan tubuhnya. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan jarinya, apalagi memanggil sedikitpun roda takdirnya. Dia telah kehilangan seluruh kekuatannya. Bahkan membuka mulut dan membuka matanya pun sangat sulit. Master Surgawi level 9 lainnya tidak dapat terus menonton seperti ini. Tidak ada yang mengira ini akan terjadi dalam pertarungan 4 lawan 1. Semua orang segera terbang ke pinggiran pertempuran dan mencapai posisi yang sama dengan Li Tang dan dua lainnya. Jaraknya kurang dari 2 ribu kaki dari Su Kuming. 18 guru Surgawi tingkat 9 mengelilinginya dengan erat. Tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Uhuk-uhuk, Su Kuming terbatuk dua kali. Darah langsung muncrat dari mulutnya. Dia memang terluka, dan itu adalah luka dalam yang cukup serius. Bertarung melawan 4 orang tidaklah semudah kelihatannya. Seni Surgawi satu demi satu dilepaskan, yang berarti dia harus dengan paksa menghentikan seni Surgawi sebelumnya untuk melepaskan seni Surgawi berikutnya. Hal ini akan sangat mempengaruhi darah di tubuhnya. Ditambah dengan fakta bahwa dia dipaksa untuk membela diri dan terus-menerus diserang, luka dalam yang dideritanya cukup parah. Namun, Su Kuming langsung mengeluarkan setegup darah. Menangkap Yansi seperti ini sudah dianggap sangat beruntung dalam rencananya. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Luan dan Yang Meiren. Dia memelototi Luan dan tertawa dingin sambil berkata, Luan, pembantumu juga tidak banyak. Semua orang mengerutkan alis dan menatap Su Kuming. Jika bukan karena Su Kuming sedang menyandera, mereka akan segera menyerang dan mencabik-cabik Su Kuming. Bahkan alis si cantik yang terjalin erat, tetapi hanya Luan yang tidak melakukannya. Mata gelap Luan masih sama seperti sebelumnya, tanpa perubahan apapun. Mereka begitu tenang sehingga tidak ada emosi yang terlihat. Sebaliknya, semakin seseorang menatap mereka, semakin mudah untuk tenggelam dan kehilangan diri sendiri. Bahkan Su Kuming tidak berani menatap mata itu. Sebaliknya, dia melihat kedahi Luan. Biarkan dia pergi, kata Luan dengan tenang. Melihat Luan begitu tenang, hati Su Kuming langsung menegang, bahkan ia sedikit panik. Wajahnya langsung menjadi garang, dan dia langsung berteriak, lepaskan aku. Aku akan melepaskannya. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Kata Luan. Anda, wajah Su Kuming segera menjadi semakin bengkok. Tangan kanannya tiba-tiba menegang saat dia meraih leher Yan Xi dan meraung, jika aku mati, dia juga akan mati. Master Sekte, Yan Min langsung berteriak panik. Kemudian dia segera melihat ke arah Luan dan berteriak dengan cemas, Tuan Alian Si Lu. Suara Yan Min hampir serak. Semua orang memandang Luan, tidak tahu pilihan apa yang akan diambil Luan. Meskipun sangat disayangkan membiarkan Su Kuming pergi, jika Yan Xi mati karena ini, pasti akan membuat hati semua sekutu menjadi dingin. Entah itu menukar nyawa Yan Xi dengan nyawa Su Kuming, atau menukar aliansi mereka dengan nyawa Su Kuming, itu sangat tidak sepadan. Kedua belah pihak saling berhadapan. Setiap tarikan napas, racun di tubuh Yan Xi semakin berbahaya. Setelah dua tarikan napas, Luan akhirnya berbicara. Turunkan dia, dan kamu bisa pergi, kata Luan dengan tenang. Mendengar ini, Su Kuming langsung mengerutkan kening dan berteriak dengan marah, Apa menurutmu aku bodoh? Jika aku menurunkannya, kamu akan melepaskanku. Lalu apa yang kamu inginkan? Luan bertanya. Aku akan membawanya pergi. Su Kuming segera berteriak, Saat kita berada di tempat yang aman, tentu saja aku akan melepaskannya. Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Luan berkata dengan ringan, kata-kata orang yang jahat dan licik. Anda, wajah Su Kuming sangat bengkok, dan dia berteriak, Pasti begini. Saya memperingatkan Anda, semakin lama Anda menunda, dia akan semakin dekat dengan kematian. Hal yang sama berlaku untukmu, kata Luan, saat dia mati, kamu mati. Wajah Su Kuming sangat dingin, keringat dingin muncul di wajahnya, dan dia sangat bingung. Tidak ada jalan lain, pemimpin musuhnya adalah Luan. Negosiasi hanya dapat dilakukan dengan Luan, tetapi Su Kuming menggunakan nyawanya sendiri sebagai alat tawar-menawar. Jika Yansi mati, dia tidak akan bisa menyakiti Luan, tapi jika dia mati, dia akan benar-benar mati. Su Kuming, namanya Kuming. Dia jelas tidak ingin mati. Apalagi sekarang setelah Sekte Guang Yu dihancurkan, dia telah melakukan yang terbaik. Tidak ada apapun di dunia ini yang sebanding dengan kematiannya. Tidak peduli apa, dia harus terus hidup. Aku akan menyiapkan susunan teleportasi dan pergi. Su Kuming berteriak lagi, dan mengusulkan metode ketiga, Sebelum aku pergi, aku akan menyerahkannya padamu. Oke, kata Luan. Melihat Luan setuju, tubuh semua orang bergetar, dan mereka memandang Luan dengan tidak percaya. Su Kuming bisa saja berbohong dan pergi bersama Yansi. Saat itu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Su Kuming tidak menyangka Luan akan setuju, dan dia sangat gembira. Dia buru-buru melepaskan kekuatannya untuk mengatur susunan teleportasi, tapi Luan tidak menyelesaikan kata-katanya. Tapi setelah kamu mengatur susunan teleportasi, kamu harus melalui tanganku sebelum kamu bisa pergi. Lanjut Luan. Mendengar ini, tubuh Su Kuming bergetar, dan dia bertanya, Apa maksudmu? Aku akan melemahkan susunan teleportasimu. Luan berkata dengan tenang, itu tidak cukup besar untuk memungkinkan dua orang masuk pada saat yang sama, dan tidak dapat menahan fluktuasi energi apapun, atau akan segera runtuh. Su Kuming mengerutkan kening dan berteriak, Saya tidak setuju. Kalau begitu tidak perlu bicara, kata Luan dengan tenang, dan dia berkata kepada Zuran, yang berasal dari klan Futeng, Lakukan. Ya, jawab Zuran, dan kemudian sosoknya benar-benar melesat, bergegas menuju Su Kuming tanpa ragu-ragu. Kehidupan Yansi tidak layak disebutkan di mata Zuran. Klan-klan di aliansi manusia surgawi tidak terlalu menyayangi manusia di dunia biasa, terlebih lagi terhadap aliansi manusia surgawi dan sekte-sekte. Melihat ini, mata Su Kuming hampir keluar dari rongganya. Dia tidak menyangka Luan akan menyerang begitu cepat. Dia segera mundur sambil berteriak keras sambil mundur, Saya setuju. Saya setuju. Bang. Sosok Zuran segera berhenti kurang dari seribu kaki dari Su Kuming. Dia menoleh untuk melihat Luan, menunggu perintah Luan. Siapkan susunan teleportasi lebih dari seribu kaki jauhnya, kata Luan dengan tenang, Jangan main-main. Kamu hanya punya satu kesempatan, dan kamu harus menghargainya. Mendengar kata-kata merendahkan Luan, wajah Su Kuming menjadi gelap. Tetapi dalam situasi saat ini, dia tidak punya waktu untuk mempedulikan hal ini. Dia segera menggunakan kekuatannya untuk membuat susunan teleportasi lebih dari seribu kaki jauhnya. Segera, itu selesai. Namun, Zuran lebih dekat ke susunan teleportasi, kurang dari 700 kaki jauhnya. Su Kuming tidak berani memikirkan hal lain. Kemudian, Luan bergerak ke depan portal teleportasi yang diaktifkan dan menyerang. Tiba-tiba, cahaya biru muncul dan menutupi portal teleportasi, menyatu dengannya dan sangat mengurangi kekuatan yang dapat ditahan oleh portal tersebut. Jika orang lain mengatakan bahwa susunan itu dapat dilemahkan tanpa mempengaruhi susunan teleportasi, tidak ada yang akan mempercayainya. Tapi kalimat ini diucapkan oleh Luan, jadi semua orang mempercayainya. Hanya dalam satu tarikan napas, Luan berhenti dan mundur lebih dari seribu kaki bersama Zuran. Dia memandang Su Kuming dan berkata, kamu boleh pergi sekarang. Ingat, Anda hanya punya satu kesempatan. Su Kuming mengertakan gigi dan datang ke susunan teleportasi bersama Yansi. Susunan teleportasi hanya berjarak sepuluh kaki, dan orang terdekat juga berjarak seribu kaki. Tidak mungkin menghentikannya untuk pergi. Satu-satunya hal yang dia ragukan adalah apakah akan melepaskan Yansi. Selama Yansi tidak mati, dia bisa memastikan Su Kuming tidak akan mati. Tapi, susunan teleportasi tepat di depannya, dan Su Kuming tidak berani bertaruh. Dia tidak berani menyerbu Yansi, dan dia tidak berani melepaskan kekuatannya untuk membunuh Yansi, karena menurut Luan, fluktuasi kekuatan juga akan menghancurkan susunan teleportasi. Berengsek. Su Kuming mengertakan gigi, melepaskan Yansi, dan bergegas ke susunan teleportasi. Suara mendesing. Sosok Su Kuming menghilang seketika, dan sosok Yansi langsung jatuh. 2937. Sosok Su Kuming menghilang, dan susunan teleportasi dengan cepat ditutup. Tubuh Yansi langsung kehilangan kendali dan jatuh ke tanah. Suara mendesing. Sosok Luan langsung muncul di samping Yansi, menggunakan kekuatannya untuk melindunginya dari jarak jauh. Di saat yang sama, dia segera mengeluarkan pil abadi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Aura Yansi sangat berbahaya, dan sudah terlambat untuk mengirimkannya ke Yao. Pil abadi secara pribadi disempurnakan oleh permaisuri surgawi. Kekuatannya tak tertandingi, dan memiliki efek menghidupkan kembali orang mati. Luan percaya bahwa hal itu pasti bisa menyelamatkan Yansi. Begitu pil abadi masuk ke mulutnya, tidak perlu menelannya. Itu langsung berubah menjadi vitalitas murni dan mengalir ke tubuh Yansi. Kulit Yansi yang awalnya hijau dan ungu segera pulih dengan cepat, dan racunnya dengan cepat menghilang. Suara mendesing. Suara mendesing. Yang lainnya segera bergegas ke sisi Yansi. Yan Min secara alami melihat Luan memberi makan pil kepada Yansi, dan efek pemulihan yang cepat terlihat jelas dengan mata telanjang. Efek seperti itu bahkan membuat Yan Min menelan kata-kata yang dia khawatirkan. Yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Mereka tidak menyangkap pil sekuat itu ada di dunia ini. Yansi bahkan mulai memulihkan kekuatannya dan perlahan membuka matanya. Meskipun dia belum dapat berbicara, jelas dia akan dapat melakukannya segera. Saat ini, Litang berbicara lebih dulu. Litang memandang Luan, ekspresi dan kata-katanya penuh dengan sikap menyalahkan diri sendiri. Dia berbisik, Maaf, Aliansi Master Lu. Kami. Segera pergi. Luan langsung menyelah kata-kata Litang. Tubuh semua orang gemetar saat mereka melihat Luan dengan kaget. Melihat ekspresi kaget semua orang, Luan tidak punya waktu untuk menjelaskan kepada mereka. Dia berkata lagi, Ini perintah. Selain keindahan, semuanya segera pergi dan kembali ke tempat berkumpul untuk menungguku. Semua orang menghirup udara dingin ketika mendengar ini. Ekspresi Luan sangat serius, dan tidak ada ruang baginya untuk bercanda atau bahkan berbalik. Yang pertama bereaksi adalah sembilan orang dari Celestial League. Zuran segera menangkupkan tangannya dan berkata, Ya, Aliansi Master. Zuran segera terbang ke kejauhan, memasang susunan teleportasi, dan pergi. Guru surgawi tingkat delapan dari empat sekte melihat ini, dan bahkan jika mereka ingin mengatakan sesuatu, mereka tidak bisa. Luan adalah ketua Aliansi di KAM tersebut. Dia memenuhi syarat untuk memberi perintah ketika dia masih menjadi guru surgawi tingkat delapan, apalagi sekarang. Pertama, mereka tidak melakukan hal baik dan membiarkan musuh melarikan diri. Sekarang, bagaimana mereka bisa berani melanggar perintah? Segera, mereka delapan membentuk formasi teleportasi dan segera pergi sesuai perintah Luan. Segera, hanya Luan dan si cantik yang yang tersisa di langit senja. Menguasai, si cantik yang datang ke sisi Luan dan berkata dengan dingin. Luan tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya dan mengaktifkan formasi teleportasi yang ditinggalkan oleh Su Kuming. Baru saja, dia telah menggunakan kekuatan ruang untuk mengontrol susunan teleportasi terlebih dahulu. Sekarang setelah dia mengaktifkannya, dia tidak perlu menyiapkan kekuatan ekstra apapun. Setelah susunan teleportasi diaktifkan, bahkan batasan yang ditempatkan Luan pada Luan telah dicabut, memungkinkan Yang Meiren dan Luan melewatinya pada saat yang bersamaan. Luan memandang Yang Meiren dan berkata, ayo pergi. Tubuh Yang Meiren sedikit gemetar. Dia tidak peduli dengan dirinya sendiri, tapi dia tidak bisa mengabaikan Luan. Dia berkata, akan berbahaya bagi kita berdua jika melawan Su Kuming. Dia sudah terluka. Luan memandang istrinya dan berkata dengan lembut, lagi pula, hanya aku yang bertarung melawannya. Kamu hanya perlu menonton. Setelah aku mengalahkannya, kamu secara pribadi akan mengambil nyawanya. Petik dua petik dua. Meskipun Luan mengatakan ini, wajah cantik yang cantik masih dipenuhi kekhawatiran. Dia tidak ingin Luan mengambil risiko untuk sesuatu yang tidak dia pedulikan. Namun, Luan tiba-tiba mengangkat tangannya dan memegang tangannya sambil berkata dengan lembut, ayo pergi. Merasakan kehangatan tangan suaminya, si cantik yang tidak berkata apa-apa dan mengikutinya ke dalam barisan teleportasi. Di utara wilayah laut pertama, di sebuah pulau terpencil di lautan tak berbatas. Gemuruh. Lautan ini tidak stabil, dan ombaknya bergejolak. Titik tertingginya sekitar 15 meter, dan terus-menerus menghantam tepi pulau yang terpencil. Pulau terpencil ini tidak besar, tapi juga tidak kecil. Ditumbuhi tumbuhan yang lebat, namun itu hanyalah tumbuhan biasa dan tidak memiliki nilai khusus. Oleh karena itu, tidak ada binatang aneh di pulau terpencil ini, hanya beberapa hewan biasa. Meskipun benua itu senja, langit di sini benar-benar gelap. Bulan yang cerah menggantung tinggi di langit, dan bintang-bintang bertaburan padat. Seluruh dunia sepertinya tenggelam dalam keheningan. Tepat pada saat ini, lampu hijau tua menyala di pulau itu. Setelah itu, sesosok tubuh berlari keluar dengan cepat. Dia bahkan tidak memiliki pijakan yang stabil saat dia menabrak batu di sampingnya, menciptakan lubang besar di batu tersebut. Bang. Itu adalah Su Kuming. Setelah berlari keluar, dia bahkan tidak peduli dengan keadaannya yang menyedihkan. Sebaliknya, dia menggunakan kecepatan tercepatnya untuk menutup susunan teleportasi di belakangnya. Setelah secara pribadi menyaksikan susunan teleportasi ditutup, dia akhirnya menghela nafas lega. Kemudian, dia menyandarkan pantatnya pada batu besar dan duduk di tanah. Hah, hah. Napasnya jelas terengah-engah, dan kulitnya tidak bagus. Saat dia rileks, seluruh tubuhnya gemetar. Meskipun Sekte Guangyu dimusnahkan malam ini, dia setidaknya berhasil melarikan diri dengan nyawanya. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia menyangka akan mengalami hal seperti itu. Dia berpikir bahwa dia telah melakukan yang terbaik untuk merahasiakannya, dan hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Bahkan hingga saat ini, dia masih belum berani percaya bahwa apa yang baru saja terjadi hanyalah seperti mimpi buruk. Dia tidak tahu bagaimana orang-orang ini menemukannya, atau bagaimana mereka bisa mendekati Sekte Guangyu tanpa dia sadari, dan bagaimana mereka melancarkan serangan diam-diam. Dia tidak memahami satu hal pun, dan karena itu, dia merasakan tekanan yang sangat besar. Luan ini terlalu jahat. Untungnya, dia memang aman sekarang. Dia tidak mengonsumsi obat mujarab apapun. Bukan karena dia tidak memiliki obat mujarab penyembuh tingkat 9, tetapi obat mujarab tingkat 9 terlalu berharga. Bahkan dia hanya memiliki sedikit ramuan kelas 9. Ramuan kelas 8 tidak se-efektif penyembuhan diri sendiri. Sekarang dia aman, dia tidak perlu mengonsumsi obat mujarab apapun. Dia memiliki atribut penyembuhan kayu dan air, dan dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Tentu saja, kecepatannya pasti lebih lambat daripada mengonsumsi ramuan kelas 9. Saat dia menyembuhkan dirinya sendiri, pikiran Sukeming melayang dengan cepat. Tiba-tiba, rasa kesepian yang fatal menyelimuti seluruh tubuhnya. Dia, yang tadinya hanya seorang pemimpin sekte, sekarang menjadi orang yang kesepian. Tidak ada seorang pun di sekitarnya yang dapat diajak bicara atau percayai. Dan semua ini disebabkan oleh Luan. Anak ini harus mati. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah melepaskan Luan. Hutang darah sekte Guangyu, dia pasti akan membuat persatuan APS membayarnya kembali. Memikirkan Luan, dia tidak pernah berpikir bahwa Luan akan menerobos menjadi guru surgawi kelas 9. Bukan hanya Luan, bahkan si cantik yang pun berhasil menerobos. Ini berarti sifat persatuan APS telah berubah, dan mereka langsung memiliki modal untuk sejajar dengan sekte lain. Meskipun dia ingin membalas dendam pada Ice Fire Union, meskipun dia tidak mau mengakuinya, Su Kaming tahu bahwa masalah ini menjadi sangat sulit, dan bahkan lebih sulit lagi. Ketika Luan masih menjadi guru surgawi kelas 8, dia tidak bisa melakukannya, apalagi sekarang. Berengsek! Semakin Su Kaming memikirkannya, dia semakin marah. Bahkan kekuatan penyembuhannya pun berfluktuasi. Dia tidak tahan lagi, dan sambil mengaum, dia mengayunkan lengannya. Ah! Ledakan! Bebatuan di belakangnya langsung hancur berantakan oleh lengannya, terbang ke segala arah di pulau itu. Setelah melampiaskan amarahnya, Su Kaming merasa sedikit lebih baik, tapi hanya itu. Setelah sekte Guangyu dihancurkan, mulai sekarang, satu-satunya tujuan hidupnya adalah membunuh Luan. Untuk ini, dia akan melakukan apapun. Aku pasti akan membunuhmu. Wajah Su Kaming berubah saat dia berteriak. Bas! Saat Su Kaming meraung, susunan teleportasi hijau tua tiba-tiba menyala lagi, menyebabkan tubuh Su Kaming bergetar. Dia segera bangkit dan dengan panik mundur, menjauhkan jarak untuk melihat susunan teleportasi di depannya. Saat dia mundur, dua sosok keluar dari dalam. Itu adalah Luan, dan si cantik yang melihat ini, Su Kaming sangat terkejut. Bagaimana susunan teleportasi ini bisa diaktifkan? Ini adalah susunan teleportasi yang hanya bisa diaktifkan dengan kekuatannya sendiri, dan bukan susunan teleportasi publik. Lebih penting lagi, bukankah kekuatan susunan teleportasi tidak cukup untuk memungkinkan dua orang melewatinya pada saat yang bersamaan? Tapi bagaimana Luan dan si cantik yang bisa muncul di saat yang bersamaan? Apa yang sedang terjadi? Jika kedua orang ini bisa muncul, itu berarti orang lain juga bisa datang melalui susunan teleportasi. Su Kaming, yang baru saja bersumpah, tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Meskipun jarak Luan kurang dari 500 kaki, dia tidak berani bergerak. Sebaliknya, dia segera berbalik dan bersiap untuk lari. Namun, saat ini, Luan membuka mulutnya. Apakah kamu tidak menginginkan hidupku? Luan berkata dengan tenang, tidak perlu lari, hanya kita berdua. 2938 Hong panjang-panjang, asteris. Ombak yang mengamuk menghantam pantai, menimbulkan suara gemuruh. Arrai teleportasi secara bertahap ditutup, dan malam sekali lagi menutupi pulau itu tanpa hambatan apapun. Seluruh hutan menjadi sangat gelap. Seperti yang dikatakan Luan, tidak ada orang ketiga yang keluar dari arrai teleportasi. Hanya Luan dan Yang Meiren yang keluar. Su Kaming melihat pemandangan ini, dan alisnya berkerut semakin erat seolah-olah akan patah. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Luan. Kenapa dia begitu berani sampai hanya mereka berdua yang datang. Namun, dia sangat jelas bahwa Luan bukanlah orang yang sombong, dan dia tidak akan membiarkan istrinya menemani dia dalam kesombongannya. Sebaliknya, ia harus memiliki keyakinan mutlak untuk melakukannya. Namun, tidak peduli bagaimana Su Kaming menyebarkan persepsinya, hanya ada Luan dan Yang Meiren di seluruh wilayah laut. Tidak ada orang ketiga. Su Kaming mengepalkan tangannya. Pada akhirnya, dia tidak memilih untuk melarikan diri. Bahkan jika dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Luan, dia tidak dapat menemukan apapun yang dapat diandalkan oleh Luan. Ini juga merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Mengapa kamu membuka arrai teleportasiku? Su Kaming akhirnya berbicara, dan suaranya sangat dingin. Kamu berani datang ke sini dan mati. Luan tidak menjawab saat mendengar ini. Karena di matanya, ancaman, provokasi, kesombongan, dan kata-kata lainnya hanyalah omong kosong yang tidak ada artinya. Dia berpikir begitu di masa lalu, dan dia masih berpikir begitu sampai sekarang. Dia tidak suka berbicara omong kosong, jadi dia menoleh ke Yang Meiren dan berkata, mundur ke tempat yang aman dan saksikan pertempuran dari kejauhan. Hati Yang Meiren menegang saat mendengar ini. Ini mengingatkannya pada pertarungan Luan dengan Wang Yang Cheng dari kejauhan. Namun, kali ini sangat berbeda. Meskipun Su Kaming tidak sekuat Wang Yang Cheng, Wang Yang Cheng tidak menggunakan kekuatan aslinya terakhir kali, juga tidak memiliki niat membunuh. Namun, kali ini, nyawanya benar-benar dalam bahaya. Yang Meiren baru saja hendak mengatakan sesuatu, tapi Luan berbicara lebih dulu dan berkata dengan lembut, jangan khawatirkan aku. Lihat saja, jangan bergerak. Meskipun suara Luan sangat lembut, ada sedikit nada memerintah. Dia takut si cantik yang tidak akan bisa menahan diri untuk tidak melakukan tindakan karena khawatir, karena dia sering melakukan beberapa gerakan dan menakutkan dalam pertempuran, dan bahkan dengan sengaja menunjukkan kekurangannya. Namun jika diucapkannya dengan nada memerintah, istrinya tak kuasa menolak. Si cantik yang memandang Luan dengan cemas, tapi dia hanya bisa menganggup dan mundur sampai dia berada pada jarak yang aman. Dia berdiri tinggi di langit dan melihat ke bawah ke pulau kecil di kejauhan. Namun, dengan penglihatan seorang guru surgawi tingkat sembilan, dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Hanya Luan dan Su Kaming yang tersisa di pulau itu. Meski Su Kaming terluka parah, namun tidak terlalu serius. Sepertinya organ dalamnya berada di bawah terlalu banyak tekanan. Selain organ dalam, tulang dan tendonnya masih sangat sehat. Dia memperhatikan Luan, yang berjarak kurang dari sepuluh kaki, berani melawannya sendirian. Matanya menjadi semakin dingin. Seorang guru surgawi tingkat sembilan yang baru saja menerobos sebenarnya berani meremehkannya seperti ini. Di sisi lain, Luan memandang Su Kaming dengan mata gelapnya. Dia tidak menunjukkan emosi apapun, setenang matanya. Faktanya, ketika Su Kaming menyanderai Yansi, dia bisa saja membunuhnya. Saat dia diancam, Su Kaming berdiri tak bergerak di udara. Luan bisa saja berteleportasi ke belakang Su Kaming dan membunuhnya dalam satu pukulan. Tapi masalahnya adalah dia harus membunuhnya dalam satu pukulan. Jika tidak, Yansi juga akan berada dalam bahaya. Pertama, dia khawatir Su Kaming akan memiliki peralatan pertahanan khusus. Kedua, jika dia ingin memiliki peluang lebih besar untuk membunuhnya, dia harus menggunakan Resurrection Annihilation atau Dibriak. Namun, kedua hal ini dapat mempengaruhi Yansi, yang dekat dengan Su Kaming. Selain itu, Luan tidak ingin memperlihatkan kemampuan spasialnya terlalu dini, jadi dia tidak memilih untuk melakukannya. Sekarang, dia juga memiliki kesempatan untuk berteleportasi ke belakang Su Kaming, tetapi dia tidak mau melakukannya. Su Kaming yang terluka parah adalah kesempatan kultifasi langka bagi Luan, dan juga pertarungan hidup dan mati yang langka. Kecuali jika benar-benar diperlukan, dia tidak akan menggunakan kemampuan spasialnya. Bertarung dengan Su Kaming berada pada level yang sama sekali berbeda dari bertarung dengan kekuatan absolut. Tidak seperti Wang Yang Cheng, pihak lain tidak akan memulai dengan menyelidiki. Pertarungan sesungguhnya akan dimulai dengan pukulan fatal. Jadi, mata Luan sudah bersinar dengan cahaya berdarah. Anak laki-laki, Su Kaming tidak bisa menahan keinginan untuk menyerang. Sekarang setelah segalanya berkembang ke tahap ini, dia tidak bisa melepaskan kesempatan yang dikirimkan dari surga. Dia langsung meraung, kau mendekati kematian. Serahkan hidupmu. Segera, Su Kaming mengulurkan kedua tangannya. Cincin di kedua tangan menyala, dan seketika, beberapa anak panah ditembakkan. Cepat. Sangat cepat. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Meskipun anak panah ini berukuran sama dengan anak panah biasa, Su Kaming telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menembaknya. Dia telah memusatkan seluruh kekuatannya pada mereka. Ini tidak berarti bahwa Su Kaming tidak bisa melakukan ini saat dia bertarung dengan empat pemimpin sekolah. T. Hanya saja jaraknya terlalu jauh, dan begitu dia melakukan ini, akan terlalu mudah baginya untuk menghindar. Tapi sekarang, jarak antara kedua belah pihak terlalu dekat, dan kekuatan Su Kaming yang terluka masih jauh di atas kekuatan Lu An, jadi itu lebih efektif. Di mata Lu An, banyak anak panah yang sangat kabur. Separuh dari mereka menyerangnya, dan separuh lainnya menghalangi jalan keluarnya, serta menindak lanjuti dengan serangan. Lu An pindah. Suara mendesing. Dia tidak bertemu langsung dengan anak panah itu, tetapi langsung bereaksi saat anak panah itu muncul. Saat anak panah tiba di depannya, tubuhnya sudah berputar secara diagonal. Dua anak panah langsung menyapu dadanya, kurang dari tiga inci di depan dan belakang. Jika di lain waktu, Lu An pasti bisa menghindari anak panah yang mengikutinya. Namun, kali ini, kecepatan anak panahnya terlalu cepat, jauh lebih cepat dari tubuhnya. Mampu menghindari sebagian besar anak panah sudah merupakan ketangkasan seperti dewa, tapi anak panah di belakang tidak mungkin dihindari. Lu An lebih jelas dari siapapun tentang kekuatannya sendiri, dan lebih jelas dari siapapun tentang apa yang bisa dia lakukan. Oleh karena itu, ketika anak panah yang mendekat hendak mencapai dadanya, tangan kanannya yang berwarna merah telah terayun keluar, mengarah langsung ke panah hijau. Gemuruh. Ledakan yang menggemparkan bumi segera meletus di laut yang gelap, langsung menelan lebih dari 10 ribu kaki laut. Pulau itu menghilang dalam sekejap, dan laut tenggelam lebih dari 6 ribu kaki. Di tengah ledakan, dua sosok melesat keluar, namun berlawanan arah. Suara mendesing. Tubuh sukeming terbang mundur lebih dari 7 ribu kaki, dan berhenti di atas lubang dalam laut yang meluas dengan cepat. Di sisi lain, luan terbang mundur hampir 10 ribu kaki. Bagaimanapun, kekuatannya lebih rendah, dan dia harus menghadapi kekuatan dengan kekuatan dengan panah hijau. Pada saat ini, ki dan darah luan melonjak. Untungnya, dia hanya bertemu kekuatan dengan kekuatan dengan salah satu anak panah. Kalau tidak, jika dia bertemu dengan semua anak panah itu, dia akan menderita luka dalam yang serius. Meski begitu, lengan kanannya masih dalam keadaan setengah lumpuh. Namun teknik kembali ke surga dengan cepat menyapu lengan kanannya, dan indranya dengan cepat pulih. Kedua belah pihak dipisahkan oleh jarak 17 ribu kaki, yang merupakan jarak normal untuk pertarungan antara Master Surgawi level 9. Lubang dalam di laut di bawahnya masih melebar seperti jurang, dan tampak sangat menakutkan. Namun kedua orang di atas tidak peduli sama sekali. Su Kuming menatap tajam ke arah luan di kejauhan. Anak panah tadi semuanya meledak, dan racun yang kuat telah menyebar ke seluruh lautan langit. Bahkan dia harus berhati-hati untuk menghindari kontak dengan tubuhnya, kalau tidak dia akan diracuni. Ledakan. Su Kuming tidak berhenti dan tidak berbicara omong kosong apapun. Dia tidak ingin memberi luan kesempatan untuk mengatur nafas, dan dia juga tidak ingin menunda waktu sampai bala bantuan luan tiba. Dia segera bergegas menuju luan, dan pada saat yang sama, mengangkat kedua tangannya. Wajahnya sangat ganas, dan pembulu darah di wajahnya menonjol. Jelas sekali dia telah mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya. Ah! Teriakan menakutkan terdengar, dan di saat yang sama, suara yang lebih keras muncul, yang langsung menelan omannya. Itu suara laut. Saat Su Kuming bergegas keluar, ombak besar yang masih menyebar dari tepi laut langsung dikendalikan olehnya. Mereka membentuk dua megalosaurus oseanik yang diameternya lebih dari 3.000 kaki dan panjang 10.000 kaki. Mereka mengeluarkan raungan naga yang menggemparkan, dan mengikuti Su Kuming dari kiri dan kanan. Namun, mereka lebih cepat darinya dan bergegas menuju luan. Mengaum. Mengaum. Raungan megalosaurus samudera menghasilkan tekanan yang sangat besar, dan kecepatannya sangat cepat. Itu cukup untuk menelan posisi luan ke segala arah, meninggalkan luan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Su Kuming adalah master surgawi atribut air, dan seperti ikan di air saat bertarung di laut. Namun, meskipun luan bukanlah penguasa surgawi atribut air, dia tidak akan dirugikan saat bertarung di laut. Alis luan berkerut erat, dan pada saat yang sama, dia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Dalam sekejap, auman megalosaurus yang lebih keras terdengar. Mengaum. Mengaum. Dua naga air meraung keluar dari megalosaurus, dan dengan cepat berubah menjadi megalosaurus S. misterius. 2939. Itu benar, megalosaurus mistik. Dua megalosaurus mistik muncul dari ombak. Meskipun ukurannya hanya 80 ribu kaki dan tidak sebesar dua megalosaurus milik Su Kuming, mereka tetap menggemparkan dunia. Empat megalosaurus muncul di atas kawah di lautan, menutupi seluruh langit. Su Kuming dan luan berada di tengah-tengah dua megalosaurus. Mereka mengendalikan dua megalosaurus mereka untuk menyerang megalosaurus. Melihat megalosaurus luan berubah menjadi es mistik, Su Kuming terkejut. Tentu saja, dia tahu kalau ini pasti atribut pamungkas dari klan Hachiko, Deep Eyes. Ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara atribut pamungkas dan roda takdir lainnya. Racun itu tidak akan pernah bisa menembus ke dalam mistik ais. Oleh karena itu, Su Kuming segera menghentikan ide untuk menyuntikkan racun ke naga air miliknya. Kedua naga air itu berwarna hijau muda dan bertabrakan dengan dua megalosaurus mistik. Dari sepuluh ribu kaki hingga dalam jangkauan. Ledakan. Ada suara yang menggemparkan bumi. Megalosaurus mistik bertabrakan dengan naga air. Segera, tubuh besar megalosaurus bergetar dan retak. Su Kuming jauh lebih kuat dari luan. Meskipun luan telah memasuki kondisi dewa iblis, dia tidak dapat menutupi perbedaannya. Di bawah benturan keras, kepala mistik megalosaurus hancur dan meledak. Namun, masalahnya adalah naga air itu sama. Dilihat dari tabrakannya, naga air bahkan tidak berada di atas angin. Kehancuran naga air persis sama dengan kehancuran megalosaurus mistik. Atribut pamungkas mampu menutupi perbedaan kekuatan di antara keduanya. Melihat ini, Su Kuming kaget. Tidak heran jika itu adalah roda takdir terhebat dari klan Hachiko. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya dengan apa yang dilihatnya. Namun tabrakan tidak berhenti. Kedua belah pihak tidak berhenti saling mendorong. Tubuh kedua naga itu meledak hingga ekor kedua sisinya benar-benar hilang. Air yang meledak dan es mistik melesat ke segala arah dan menyapu seluruh langit. Sebagian besar mistik ais menyerang Luan. Luan menghindarinya dengan gerakan tubuhnya. Mata merahnya meninggalkan garis merah panjang di udara. Pada saat ini, Su Kuming menyerang Luan lagi. Suara mendesing. Su Kuming sangat cepat. Penglihatan dan nafasnya telah sepenuhnya terkunci pada posisi Luan. Dia tidak akan membiarkan Luan menghilang dari akal sehatnya. Dia menyerang dengan telapak tangannya lagi, dan semua air laut yang meledak dalam jarak beberapa ribu kaki darinya bergetar hebat. Kemudian, warnanya dengan cepat berubah menjadi ungu tua dan menyapu ke arah Luan seperti hujan lebat. Saat itu hujan turun dengan derasnya, namun rintik hujannya bukanlah rintik hujan biasa. Tidak hanya beracun, tetapi juga lebih tajam dari senjata tersembunyi. Tidak ada ruang bagi Luan untuk mengelak saat tetesan air hujan terbang ke arahnya. Dia ingin menggunakan racun paling efektif untuk menyerang tubuh Luan. Jika Luan menggunakan pertahanannya untuk memblokir hujan, itu sama dengan mengendalikan dirinya sendiri. Dia tidak akan mampu mempertahankan kelincahannya. Namun, gemuruh. Hujan deras turun dari langit. Luan tidak hanya tidak menghindar, dia juga tidak membuat pertahanan apapun. Kekuatan murni hujan tidak dapat menyakitinya. Dia berdiri di tengah hujan dan membentuk lapisan pertahanan sederhana di sekeliling tubuhnya, membiarkan hujan beracun melewatinya. Hujan telah berlalu, tetapi sebagian besar racun masih tertinggal di udara. Namun, Luan tidak takut. Luan tidak takut dengan racun. Itu bukan karena dia memiliki api suci surga ke-9 atau S dalam di tubuhnya. Itu karena dia memiliki Immortal Ki. Orang-orang di Sengoku tidak akan diracuni kecuali ada perbedaan besar dalam kekuatan racunnya. Kalau tidak, racun akan menjadi lelucon bagi orang-orang di Sengoku. Immortal Ki juga merupakan atribut ekstrim. Namun, tekanan Luan tidak setenang yang terlihat. Itu sangat besar. Meski kekuatan Sukeming berkurang karena luka-lukanya, ia masih memiliki kekuatan lebih di tubuhnya. Jika pertempuran berlanjut, dialah yang akan kalah. Pertempuran ini harus diakhiri dengan cepat. Dia harus mempercepat. Luan mengambil inisiatif menyerang, dan dia mendorong kedua telapak tangannya ke depan pada saat yang bersamaan. Seketika, total enam naga api suci, yang masing-masing memiliki panjang 30 ribu kaki, muncul, dan masing-masing memiliki tulang naga emas yang melekat padanya. Mereka meraung saat menyerang Sukeming. Kemunculan api suci Megalosaurus menyebabkan udara dingin yang menusuk tulang dari Megalosaurus S. Mystic menjadi terbalik. Itu berubah menjadi aura yang sangat panas. Kemunculan enam api suci Megalosaurus mengejutkan Sukeming. Tentu saja, dia tahu Luan memiliki api yang kuat. Namun, tak seorang pun difraksi akan berpikir bahwa api Luan bisa mencapai batas roda takdir keluarga kuno. Nyala api Luan lebih kuat dari kebanyakan nyala api. Selama itu bukan atribut ekstrim, itu tidak akan terlalu konyol. Di masa lalu, dia hanya mendengar bahwa nyala api itu sangat kuat. Kali ini, dia ingin mencobanya sendiri. Bangkit! Teriak Sukeming. Segera, lubang dalam di lautan meledak. Seluruh air laut di langit berkumpul dengan cepat, membentuk pusaran air dengan diameter lebih dari 5 ribu kaki. Itu seperti kolom air yang menghubungkan langit dan bumi. Itu bertabrakan dengan enam api suci Megalosaurus. Ledakan! Semua api suci Megalosaurus menabrak pusaran air. Sukeming berada di dalam pusaran air. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong pusaran air untuk melawan. Namun, kekuatan enam api suci Megalosaurus jauh melampaui imajinasinya. Nyala api yang mengerikan tidak hilang sama sekali saat ditelan air laut. Hanya sebagian saja yang dilucuti. Lebih penting lagi, tulang emas Megalosaurus api suci bahkan lebih keras daripada es dalam. Bahkan jika retakan muncul di pusaran air yang dahsyat, retakan tersebut tidak langsung meledak. Di luar pusaran air, Luan, yang berada ribuan kaki jauhnya, juga menggunakan seluruh kekuatannya untuk mempertahankan enam api suci Megalosaurus. Ini adalah kompetisi kekuatan murni. Jarang sekali dia berkompetisi seperti ini. Namun, dia tahu betul bahwa dia tidak selalu bisa menghindari kekuatan musuh dengan gerakan tubuh dan tekniknya. Kompetisi murni perlu dipraktikan. Mata Luan berwarna merah darah. Mereka menjadi semakin merah. Meski begitu, keenam api suci Megalosaurus miliknya masih belum mampu menembus pusaran air. Sebaliknya, itu akan meledak jika terus berlanjut. Saat ini, Luan meningkatkan kekuatannya sekali lagi. Api suci tiga tingkat. Ledakan. Aura Luan meroket. Ribuan kaki jauhnya, enam api suci Megalosaurus yang mengelilingi pusaran air segera terbakar. Itu terbakar habis seperti ledakan. Kepala naga di pusaran air segera mengeluarkan raungan yang menggemparkan. Mengaum. Ledakan. Keenam kepala naga itu dengan paksa menerobos pusaran air dan bergegas keluar dari dalam pusaran air. Mengaum. Kemunculan enam kepala naga di pusaran air langsung mengejutkan Su Kaming. Dia melihat keenam kepala naga raksasa dan melihat ke arah Megalosaurus ganas yang mengaum dengan api. Dia benar-benar merasa takut dalam sekejap. Namun, ini sudah menjadi batasnya. Kekuatan Su Kaming terlalu kuat. Dia juga menggunakan kekuatan ledakannya. Segera, pusaran air menjadi semakin besar. Bahkan energi atribut bumi muncul di dalamnya. Dengan kekuatan ganda, dia dengan paksa menghentikan enam Megalosaurus yang menyerang ke depan. Dia bahkan dengan kuat menahan enam Megalosaurus di dalam pusaran air. Kekuatan Luan tidak sebanding. Setelah memastikan hal ini, Luan tidak lagi memaksakannya dengan sia-sia. Sebaliknya, dia berteriak keras. Meledak. Ledakan. Keenam Megalosaurus segera meledak. Ledakan mengerikan itu langsung menelan seluruh pusaran air. Bahkan kepala naga di pusaran air langsung menjadi sangat mempesona. Ledakan dahsyat itu cukup menyebabkan kerugian bagi Su Kaming. Namun, bagaimana mungkin Su Kaming tidak mengetahui tentang kekuatan ledakan atribut api? Saat dia merasakan keenam Megalosaurus telah berhenti meronta, dia segera menggunakan atribut bumi untuk membentuk pertahanan di sekitar tubuhnya. Api suci Megalosaurus meledak di dalam dan di luar pusaran air pada saat yang bersamaan. Itu langsung menghancurkan pusaran air menjadi beberapa bagian. Namun, Su Kaming melindungi dirinya dengan sempurna dan hanya menderita sebagian dari kekuatan ledakan kepala naga. Api suci dan air laut menyapu langit. Beberapa di antaranya bahkan mengenai pertahanan atribut bumi Su Kaming. Api suci membakar dan merusak tanah yang keras. Saat mendarat di air laut, ia pun terbakar habis. Tampaknya tidak hilang sama sekali. Merasakan celah besar muncul di pertahanannya yang terbakar dengan cepat, tubuh Su Kaming segera bergetar hebat. Api macam apa ini? Bagaimana nyala api ini bisa begitu kuat? Jika nyala api ini menyentuh tubuhnya, dia pasti tidak akan mampu menahannya. Itu jelas bukan hanya luka bakar biasa. Segera, Su Kaming meledakkan pertahanannya, menyebabkan api menjauh dari tubuhnya. Mata dan indranya dengan cepat tertuju pada luan di kejauhan. Kekuatan luan jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Pada saat ini, dia akhirnya memahami keadaan pikiran para guru surgawi yang telah dikalahkan oleh luan. Pada saat yang sama, Su Kaming sepenuhnya memahami sebuah prinsip. Artinya, dia harus membunuh luan malam ini. Kalau tidak, dia tidak akan pernah punya kesempatan di masa depan. 2940 Laut menderu dan melonjak keluar, dan langit malam hancur total. Dalam ledakan tadi, luan terpaksa mundur, dan jarak antara dia dan Su Kaming lebih dari 14 ribu kaki. Dari awal pertarungan hingga saat ini, jarak antara kedua pihak belum terlalu dekat hingga mencapai 80 ribu kaki, apalagi pertarungan jarak dekat yang sesungguhnya. Su Kaming adalah orang yang sangat berhati-hati. Mengetahui bahwa kekuatan tempur jarak dekat luan kuat, bagaimana dia masih bisa memilih untuk bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Selain itu, kekuatan tempur jarak dekatnya tidak terlalu tinggi di antara banyak pemimpin sekte dan pemimpin sekte, jadi dia tidak akan menutup jarak. Jika Su Kaming tidak ingin menutup jarak, luan pada dasarnya tidak punya peluang, kecuali dia menggunakan kekuatan ruang. Namun, luan masih belum mau menggunakannya, karena dia belum menggunakan seluruh kekuatannya. Dalam pertarungan sampai mati, potensinya bisa dirangsang secara maksimal. Pertarungan sebelumnya dengan Wang Yang Cheng telah memungkinkan dia memaksa energi di tubuhnya untuk menyatu dan berubah. Kali ini, dia ingin mengambil langkah maju. Ledakan. Tubuh Su Kaming gemetar, karena kali ini, luan mengambil inisiatif menyerang. Itu benar, luan bergerak, dan bergegas menuju Su Kaming dengan kecepatan yang sangat cepat. Jarak 14 ribu kaki bukanlah apa-apa bagi guru surgawi tingkat 9, dan dia dapat menyerang kapan saja. Namun, Su Kaming jelas tidak ingin luan menutup jarak. Jika tidak, dia mungkin akan jatuh ke dalam perangkap luan dan terpaksa bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Entah itu deep ice atau api yang baru saja terjadi, itu terlalu berat untuk dia tangani. Dia harus membuka jarak. Jadi, Su Kaming juga bergerak, tetapi ke arah mundur. Tidak hanya itu, Su Kaming sekali lagi menggunakan energi asal surgawinya untuk bergegas menuju luan. Kekuatan ledakan apapun pasti memiliki batas waktu, dan Su Kaming sangat jelas tentang hal ini. Meskipun pupil merah luan sangat kuat dan dapat dipertahankan untuk waktu yang lama, pasti ada batasan waktunya. Dalam situasi di mana dia tidak bisa dengan cepat mengalahkan luan, Su Kaming hanya perlu menyaretnya keluar. Waktu akan membantunya mengalahkan luan. Gelombang yang sangat besar kembali naik ke langit, dan dengan cepat membentuk penghalang di antara keduanya. Meskipun pertahanan atribut air tidak kuat, perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Selain itu, ini adalah lautan, sehingga konsumsi energi atribut air akan sangat berkurang. Su Kaming benar-benar bisa menggunakan air untuk membela diri. Namun, tubuh Su Kaming tiba-tiba bergetar. Karena dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah kehilangan kendali atas penghalang air laut di depannya. Suara mendesing. Hampir seketika, air laut membeku menjadi es. Begitu saja, ia berdiri di atas lautan. Benar, luan tidak menggunakan kekuatan lain. Sebaliknya, dia menggunakan urat of the ocean untuk membekukan air laut secara instan. Penghalang murni tanpa kekuatan ofensif apapun bukanlah ancaman bagi luan, apalagi kemungkinan untuk memblokirnya. Suara mendesing. Sosok luan segera terbang keluar dari es setinggi ribuan kaki. Melihat ini, Su Kaming kaget. Saat dia mundur, dia sekali lagi menggunakan air laut untuk membentuk 10 pilar air besar dengan diameter lebih dari 8 ribu kaki. Bagian atas pilar air mengalir langsung menuju luan. Serangan elemen air yang sebenarnya sangat sulit bagi luan. Namun saat ini, matanya tampak semakin gelap, membuatnya semakin mudah untuk jatuh ke dalam perangkap. Di sekelilingnya, energi hitam muncul, dan tatapan luan menjadi sangat tegas. Tubuh Su Kaming bergetar. Bocah ini sebenarnya tidak menghindar. Dan dia tidak menggunakan kekuatan pertahanan apapun. Apakah dia mendekati kematian? 10 pilar air mengalir langsung menuju luan, tapi luan masih acuh-ta'acuh. 8 ribu kaki. 4 ribu kaki. 10 ribu kaki. Akhirnya, ketika pilar air terdekat hanya berjarak 10 ribu kaki dari luan, dia akhirnya bergerak. 10 pilar air itu seperti Megalosaurus yang menghalangi jalan di depannya. Pada saat ini, luan tiba-tiba menamparkan dengan satu telapak tangan dan langsung menuju pilar air terdekat. Menamparkan ke udara, cahaya dingin meledak dan langsung mengenai pilar air. Bang! Apakah pilar air itu meledak? Tidak. Namun, pilar air itu benar-benar membeku seketika dan memanjang lebih dari 3 ribu kaki dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemunculan adegan ini langsung membuat Su Kuming tercengang. Dia sangat terkejut. Apa yang sedang terjadi? Kekuatan di udara benar-benar membekukan pilar air tanpa menghancurkannya. Bagaimana ini mungkin? Namun, kenyataannya ada di hadapannya. Pilar air yang membeku bahkan tidak berhenti. Ia menyapu tubuh panjang itu dengan kecepatan yang sangat cepat, ingin menelannya sepenuhnya. Setelah dibekukan, Su Kuming benar-benar kehilangan kendali atas pilar air. Dia hanya bisa menyaksikan pilar es mengubah arah aslinya dan jatuh ke laut dari sisi Luan. Bang! Luan kembali menamparkan udara. Kekuatan tak kasat mata muncul lagi dan langsung menghantam pilar air. Kali ini permukaan pilar air akhirnya meledak, namun hasilnya tetap sama. Udara dingin mengalir ke pilar air dan membekukannya dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah berhasil dua kali berturut-turut, mata Luan menjadi dingin. Dia bisa melakukannya. Luan menamparkan delapan kali berturut-turut dan membekukkan sepuluh pilar air sepenuhnya tanpa mempengaruhi kecepatan majunya. Su Kuming, yang terbang mundur, terkejut. Perasaan kehilangan kekuatannya terlalu mengejutkan dan bahkan menakutkan. Kekuatan macam apa yang digunakan bocah ini? Kedua belah pihak, yang satu mundur dan yang satu maju, terlalu cepat. Mereka dengan cepat sampai di tepi ombak yang begelombang. Tinggi ombaknya hampir sepuluh ribu kaki. Luan tahu bahwa kecepatannya tidak dapat mengejar Su Kuming, bahkan jika Su Kuming terbang mundur. Karena itu, dia harus mencari cara lain. Segera, Luan mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya dan menamparkan dengan dua telapak tangan penuh. Ledakan. Dua kekuatan ditembakkan ke udara. Kecepatan serangan dan kecepatan Luan menyebabkan kedua kekuatan menjadi sangat cepat. Mereka dengan cepat menuju Su Kuming. Namun, Su Kuming, yang belum pulih dari keterkejutannya, kembali tertegun. Karena, dua serangan ini tidak ditujukan padanya. Benar sekali, kedua serangan itu ditujukan pada posisi tiga ribu kaki ke kiri dan kanannya. Dia bahkan tidak perlu membela diri. Apa yang terjadi pada Luan? Bahkan akurasinya menjadi sangat buruk. Itu sungguh salah. Apakah Luan akan menyimpang? Tentu saja tidak. Ketika Su Kuming tidak bereaksi tepat waktu, dia kehilangan kesempatan selamanya. Ledakan. Ledakan. Kedua serangan itu mendarat dengan keras di ombak yang mengjulang tinggi di belakang Su Kuming. Saat ombak dihantam, mereka dengan cepat membeku. Dua lubang dalam muncul di gelombang setebal hampir 10 ribu kaki. Udara dingin menyapu dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu bahkan lebih cepat dari kecepatan terbang Su Kuming. Dengan cepat membekukan seluruh gelombang besar. Melihat ini, Su Kuming segera menyadari bahwa Luan ingin menggunakan es ini untuk menghalanginya. Namun, ini terlalu meremehkannya. Ini adalah gelombang besar yang dibentuk oleh air laut biasa. Bagaimana hal itu bisa menghalanginya? Namun, ketika Su Kuming merasakan udara dingin yang menusuk tulang di bagian belakang kepala dan tulang punggungnya, dia segera menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Ini bukanlah es yang dibentuk oleh air laut biasa. Kalau tidak, udara dingin tidak akan bisa membuatnya merasa kedinginan. Itu adalah udara dingin dari deep ice yang sesungguhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Harus diketahui bahwa ketebalan gelombang ini lebih dari 10 ribu kaki. Bahkan Su Kuming tidak dapat menembus lapisan es ini dalam sekejap dan melarikan diri. Oh tidak. Dia benar-benar diblokir. Ketika dia menyadari ada deep ice di belakangnya, Su Kuming dengan tegas berhenti menyerang. Sebaliknya, dia mengumpulkan seluruh kekuatannya dan bersiap untuk menyerang Luan. Jarak keduanya masih sekitar 10 ribu kaki. Bahkan jika dia tidak bisa mundur, dia masih memiliki kekuatan yang cukup untuk memaksa Luan mundur. Udara dingin Luan sungguh luar biasa kuatnya. Dia tidak bisa menggunakan elemen air lagi. Karena itu, dia segera meninju dengan kedua tangannya. Segera, seekor harimau besar yang dibentuk oleh elemen tanah muncul. Ia mengeluarkan raungan yang menggetarkan dan menerkam ke arah Luan. Saat harimau besar ini muncul, kepalanya melebihi 10 ribu kaki. Tubuhnya berangsur-angsur terbentuk. Separuh tubuhnya sudah memiliki panjang 40 ribu kaki. Kekuatannya sangat menakutkan. Ini adalah kekuatan murni dari atribut bumi. Kekuatan dan pertahanannya memiliki kualitas terbaik. Saat kepala harimau besar itu muncul, Luan juga bergerak. Semua darah dan ki di tubuhnya seakan berhenti dalam sekejap. Namun, itu langsung meletus lagi. Ah! Sejak awal pertarungan, ini adalah pertama kalinya Luan mengeluarkan suara. Itu adalah suara gemuruh yang serak. Dan raungan ini menyebabkan Su Keming, yang dilindungi di belakang harimau besar itu, gemetar hebat. Rasa dingin tiba-tiba muncul di hatinya. Setelah mengaum, dia benar-benar menggunakan seluruh kekuatannya. Sangat jarang dia tidak memberikan waktu luang apapun. Dia memusatkan seluruh kekuatannya pada lengan kanannya dan meninju. Berdengung. Yang muncul bukanlah ledakan, melainkan suara mendengung. Malam di bawah langit berbintang seketika menjadi lebih gelap. Es hitam yang sangat besar muncul di antara langit dan laut. Itu seperti pedang panjang yang menembus semua aturan.